Proses ya Yang dua sudah tinggal satu yang Di Gedung Putih sedang berproses Oke Baiklah You know lah I know Apa tuh Gedung Putih tuh Itu rahasia lelaki Prof Ayo curang banget nih Gedung Putih Bu Ani ini ngeheng ya Apanya Layarnya Enggak kok aman kok Aku lihat Bu Ani Eh jangan gitu Pak Genawan Pak Multasukum selalu Pinyalnya begini Eh sorry nanti dikirakan Begini Bu Ani sedang ada rapat Zoom juga Itu kayaknya backgroundnya Enggak lah Pak Saya belum merupakan belakang saya saja Nanti tak rupakan Pak sebentar Pak Ibu Bu Ani seru banget Iya Bu Ermi Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore Bu Ermi Pak Dekan Pak Max Pak Dekan Pak Kerdit Berarti Bungnya sudah Prof Angel Bagus sekali Dokter Ermi sudah Pak Haposan sudah Bu Eden Kak Biro kita Selamat bergabung Bu Erita juga Ada ini Eh Pak Gun Ih Pak Gun lagi dari pilot Saya pinjam headset loh ini Bu Headset saya lagi rosak Bapak Ibu saya pindah Pindah device dulu ya Mau pakai laptop aja nih Bentar ya Saya keluar dulu sebentar Putus-putus mungkin dari signal saya Kayaknya Iya makanya Bentar ya Bapak Ibu Jangan dikeluarin Bu Bungnya 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 Selamat siang Bapak dan Ibu Kita akan Melanjutkan Acaranya Mulai kali Selamat siang Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om setuah siastu Namo budaya Salam kebajikan Yang terhormat Rektor Universitas Kristen Indonesia Bapak Doktor Daniswara Kaharjono SHMH MBA Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia Bapak Doktor Huwaman Panjaitan SHMH Kepada Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia Ibu Eden Benedika SIKOM MIKOM Kepala Bagian Pengembangan Akademik Bapak Gunawan Tambun Saribu SSM Sars Bapak dan Ibu Dekan Dan Wakil Dekan Universitas Kristen Indonesia Bapak dan Ibu Kaprodi Universitas Kristen Indonesia Serta tim penyusun Pedoman Akademik Tahun Akademik 2023-2024 Terima kasih telah berkenan hadir Dalam kegiatan sosialisasi Pedoman Akademik UKI Tahun 2023-2024 Hari ini Bapak Ibu Mohon izin memperkenalkan diri Saya Jenny Aditya Tambun Staff Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia Yang bertugas sebagai MC pada hari ini Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini Kita akan berdoa Yang akan dipimpin oleh rekan saya Bapak Deardo Abelardus Pernanyangan Sagala SAB Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Baik Terima kasih Ibu Jenny Terus baik selanjutnya Bapak Ibu Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Dekan Dan serta Bapak Ibu yang sudah bergabung Sebelum kita mulai kegiatan sosialisasi kita Pada siang menuju sore hari ini Laka bagi kita buka terlebih dahulu dalam doa Yang Ijinkan saya Untuk memimpin doa pembuka kita dalam tata cara Kristen Protestan Hari Bapak Ibu Dekan Hari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan Alam Bapak kami yang bertata dalam perajaan surga Puji dan syukur kami dipanjatkan kehadiratmu Tuhan Terima kasih Tuhan Karena atas perkenalanmu Kemurahan hatimu Serta penyertaanmu sajalah Kami dapat dari tadi pagi Sampai pada siang hari ini Dapat melesaikan seluruh kegiatan kami Dengan baik Itu semua kami percaya Karena ada turut campur tangan Tuhan Dalam kehidupan kami Ya Tuhan sekarang kami ingin Memulai kegiatan sosialisasi Pada siang hari ini Berkati kegiatan ini Agar dapat berguna Bermanfaat bagi kami Khususnya bagi kegiatan akademik Universitas Kristen Indonesia Kedepannya ya Tuhan Dan tentu saja Dapat menjadi dasar Untuk melayani Teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Dalam nanti pembelajaran juga Serta pengalaman akademik Di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Ya Tuhan Berkati juga Bapak Ibu Bapak Ibu Dekan Mokil Dekan Kaprodi Serta Bapak Ibu dosen lainnya Yang mungkin sedang ada kegiatan lain Dan nanti akan bergabung Pada pertemuan ini Kiranya karena perkenaan Tuhan sajalah Bapak Ibu dapat menyelesaikan kegiatan Masing-masing Dan kemudian nanti bisa bergabung Dengan kami Melalui online ini Demikian doa kami Yang kurang sepenuhnya ini Yang kami alaskan Dalam satu nama Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Yang membuatnya sempurna Haleluya Amin Terima kasih Bapak Diardo yang sudah berkenan Memimpin kita dalam doa Baik Bapak dan Ibu sekalian Marilah kita buka sesi hari ini Dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya Dilanjutkan dengan Mars Universitas Kristen Indonesia Terima kasih telah menonton! 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 Indonesia Universitas kita Berlambang ilmu dan budaya bangsa Turut membina pendidikan kita Dan kami mahasiswa-mahasiswanya Bersama mengajar ilmu dan cita-cita Mengakti membina rusak Negeri kita yang joya Baik semuanya Selanjutnya kepada Kepala Biro Administrasi Akademik Universitas Kristian Indonesia Ibu Eden Benedika S.I.Kom, M.I.Kom Untuk memberikan kata sambutan Untuk Bu Eden, waktu dan tempat dipersilahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung Sekali lagi mohon maaf saya dari handphone Bapak Ibu Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Selamat siang kepada yang berhormat Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Kristian Indonesia Bapak Ibu Direktur dan Dekan Bapak Ibu Kepala Program Studi Bapak Ibu Kepala Lembaga Bapak Ibu Kepala Biro dan Kepala Unit Serta seluruh Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam Zoom ini Yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu Sebelumnya saya selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Menyampaikan kata sambutan mewakili Wakil Rektor Bidang Inovasi dan Akademik Bapak Ulman Panjaitan SHMH Yang saat ini berhalangan dikarenakan ada agenda lain Puji syukur Tuhan atas terlaksananya kegiatan sosialisasi hari ini Sesuai dengan telah terbitnya SK Rektor Nomor 209-UKI.R Garing SK-HKP.02.01-2023 Tentang Kedopan Akademik Universitas Kristian Indonesia Tahun Akademik 2023-2024 pada tanggal 11 Agustus 2023 Saya mengucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya Kepada tim penyusun pendoman akademik Yang sudah bekerja dengan sepenuh hati Semasa penyusunan pendoman ini Kepada Bapak Dr. Ulman Kepada Ibu Dr. Ernie Kepada Prof. Angel Damayanti Bapak Haposan Sinaga Dan Ibu Nia Masta Juga seluruh tim staff yang mendukung penyusunan pendoman akademik ini Dengan adanya sosialisasi ini Kiranya kegiatan akademik yang berlangsung di Universitas Kristian Indonesia Dapat berjalan dengan baik Mengikuti aturan pada pendoman yang tertera Yang telah disusun atas dasar Undang-Undang Pendidikan Tinggi Akhir kata kami rohon dukungan dari Bapak Ibu yang ada di fakultas Bapak Ibu yang ada di Prodi Dalam implementasi pendoman akademik ini Demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Mohon maaf jika ada kekurangan Juga kesalahan kata Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Baik, terima kasih Atas sambutnya Ibu Nia Mba Nelika Selanjutnya kita akan memasuki sesi Pemaparan Pendoman Akademik Universitas Kristian Indonesia Tahun Akademik 2023-2024 Saya serahkan kepada Bapak Gunawan Tambun Saribu Selaku moderator Untuk Bapak Gunawan Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Baik Terima kasih Ibu moderator Ibu Jenny Terima kasih Pertama sekali kita penyakit kepada Tuhan yang telah memberikan kita waktu Untuk bersama hari ini Untuk mendengarkan nanti Pemaparan dari Beliau-beliau yang bertanggung jawab Atau yang menyusun Buku Pendoman Akademik Tahun Ajar 2023-2024 Terima kasih kepada Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Bapak Ibu Dekan Dan Wakil Dekan Dan juga Bapak Ibu Kaprodi Yang telah hadir Bersama kami Tim DAA Dan Pengembang Akademik Yang hari ini Kita mengadakan Sosialisasi mengenai Pendoman Akademik Tahun 2023-2024 Bapak Ibu Ada empat Nama yang Akan saya bacakan Yang akan nanti Memaparkan atau menjelaskan Kepada Bapak Ibu Pimpinan Fakultas dan Prodi Mengenai Pendoman Akademik tersebut Yang pertama Akan menjelaskan Bab satu Sampai bab empat Yang Dijelaskan oleh Ibu Doktor-doktoranda Erni Murniartis Malango SH MPD Yang Membahas tentang Visi-misi Sistem pendidikan Dan kurikulum Dan nanti Akan dilanjutkan Pembicara Oleh pembicara kedua Yang Yang dijelaskan oleh Prof. Angel Damayanti SIPMSI Yang Membahas mengenai MBKM Pelaksanaan dan Peniwaian Perkuliahan Dan juga Pembelajaran Dan nanti Akan dilanjutkan Oleh Bapak Haposan Sahala Raja Sinaga SHMH Yang akan Menjelaskan mengenai Tugas Akhir Dan Tugas Akhir Mahasiswa Dosen dan Tendik Dan juga Etika Akademi Kemudian yang terakhir Nanti Ada Ibu Ngyamasta SPD MPD Yang akan Menjelaskan kepada Kita Intisari Mengenai Tridharma Perguruan Tinggi Sarana dan Prasarana Dan Penjaminan Mutu Baiklah Bapak Ibu Nanti Jika ada Pertanyaan Kemungkinan Besar Bukan Kemungkinan Adalah Lebih baik Nanti Kita Tanyakan Di akhir Saja Jadi Kita Langsung Ke Pembicaraan Langsung Empat-empatnya Jadi Bapak Ibu Nanti Tolong Apa Namanya Boleh Menyampaikan Pesannya Melalui Kolom chat Atau Langsung Nanti Berbicara Di Depan Layar Baik Untuk Sesi Pertama Ini Kita Undang Ibu Doktor Anda Ernie Murniatis Malango SHMPD Ibu Ernie Waktu Dan Tempat Kami Berikan Silahkan Halo Ibu Ernie Baik Ibu Ernie Masih Mute Selamat Siang Selamat Sore Bapak Ibu Pak Gun Terima Kasih Apakah Terdengar Musik Yang Indah Apakah Masih Terdengar Suara Saya Suara Ibu Yang Jelas Suara Musik Tidak Tidak Mengganggu Ibu Silahkan Ibu Ernie Baik Pak Terima Kasih Bapak Ibu Mohon Maaf Kalau Hari Ini Masih Saya Sudah Coba Pakai Headset Apakah Mungkin Tidak Terdengar Tapi Sama Saja Bapak Ibu Ijinkan Kami Dari Tim Pedoman Untuk Membacakan Secara Garis Besar Bapak Ibu Dan Juga Saya Mohon Kepada Ibu Jenny Untuk Mengirimkan Pedoman Ini Mungkin Di link Zoom Ini Ibu Jenny Sehingga Bapak Ibu Pimpinan Dan Juga Para Dekan Dan Wadek Juga Seluruh Dosen Bisa Mengamati Dan Bisa Memberikan Masukan Kembali Namun Bapak Ibu Perlu Kami Disampaikan Bahwa Pelaksanaan Dari Penyusunan Pedoman Ini Itu Masih Mengacu Kepada Rancangan Yang Lalu Yang Belum Banyak Atau Belum Beradaptasi Dengan Permen Yang Baru Demikian Ya Bu Angel Setelah Ini Mungkin Nanti Kita Akan Adaptif Lagi Dengan Kebijakan Kebijakan Yang Baru Ijin Saya Share screen Bapak Ibu Semoga Sudah Terlihat Bapak Ibu Sudah Sudah Terlihat Ibu Terima 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 Berikut Sesuai Dengan Yang Terbagi Di Dalam Rondon Mungkin Pak Gunawan Yang Sudah Disampaikan Saya Coba Untuk Membahas Secara Garis Besar Tentang Apa Yang Dinyatakan Di Dalam Bab 1 Sampai Bab 4 Di Dalam Pedoman Kita Sambil Kami Mungkin Menyampaikan Di Seluruh Pemapar Nanti Sebagai Tim Bapak Ibu Boleh Menyimak Dan Pada File Yang Lengkap Yang Sudah Dilengkapi Dengan SK Rektor Yang Sudah Kami Kirimkan Sebelumnya Kami Sampaikan Kepada Beberapa Unit Termasuk Fakultas Yang Memberikan Masukannya Untuk Perbaikan Kedepan Baik Inilah Tim Penyusun Ini Pak Bapak Ibu Mungkin Saya Slide Show Ya Ini Tim Penyusun Di dalam Pedanggan Kali Ini Bapak Ibu Kemudian Di dalam Bab Satu Secara Garis Besar Ini Tidak Terlalu Banyak Perubahan Lalu Terdapat Ketentuan Ketentuan Umum Yang Menjadi Dasar Yang Digunakan Menjadi Akronim Atau Pengertian Pengertian Yang Ada Di Dalam Pederman Ini Kemudian Kemudian Perubahan Sudah Terdapat Di Dalam Pedoman Akademi Kita Berikutnya Tentang Kompetensi Lulusan Dari Setiap Program Studi Yang Tadi Disebutkan Juga Terdapat Di Dalam Pedoman Ini Dan Itu Diambil Dari Dokumen Kurikulum Bapak Ibu Masing-masing Tentang Kurikulum Dari Setiap Program Studi Dari Kompetensi Lulusannya Yang Saat Ini Kita Masih Mengacu Kepada KKNI Mudah-mudahan Pada Kajian Berikutnya Kita Masuk Kepada OB Walaupun Tidak Ada Keharusan Bapak Ibu Kami Baru Mengalami Suatu Sosialisasi Bintek Tentang Penyusunan Kurikulum Relaksasi Terhadap Permen Dan Juga Mengadopsi MBKM Maka Kita Tidak Ada Keharusan Harus OBE Seperti Itu Artinya Kita Tetap KKNI Dimungkinkan Relaksasinya Namun Tetap Mengacu Atau Berorientasi Pada Implementasi MBKM Untuk Seluruh Prodi Seperti Itu Bapak Ibu Kemudian Di bab Tiga Juga Ada Tentang Recruitment Mahasiswa Bagaimana Waktu Dan Bagaimana Proses Penerimaannya Seperti Yang Berjalan Selama Ini Yang Dilakukan Secara Offline Artinya Pendaftaran Mahasiswa Secara Offline Masih Namun Untuk Perubahan Di Dalam Tahun Ini Di dalam Buku Pedoman Yang Ini Dibanding Yang Tahun Ini Dengan Yang Lalu Adanya Penerimaan Mahasiswa Di Strata Sastu Dengan Penerimaan Mahasiswa Setiap Semester Dengan Menggunakan Jalur RPL Demikian Dan Sistem Pelaporannya Pun Di PDDT Itu Sudah Ada Dengan Jalur RPL Bahkan MBKM Juga Sudah Ada Jalurnya Pelaporannya Dari Mulai Recruitment Jelas Di Dalam PDDT Kemudian Masuk Yang terjadi Saat ini Masih Seperti ini Bapak Ibu Ada seleksi Rapor tertulis Kesehatan Wawancara Dan tes Keilmuan Dan jalur-jalurnya Ini Ini yang terjadi Saat ini Agak ada Berbeda Dengan Yang lalu Bapak Ibu Yaitu Dengan Adanya Jalur Event Promosi Kemudian Jalur Atlet Kemudian Siblings Dan seterusnya Ini Masih Berjalan Sampai Saat ini Dan juga Termasuk Jalur Pengakuan Kemudian Ada Perpindahan Jadwalnya pun Masih Kecuali Untuk Jalur RPL Itu bisa Di setiap Semester Matrikurasi Masih berlaku Kemudian Sebanyak-banyaknya 65% Dari 144 SS itu Sekarang sudah Diberlakukan Dalam Pedoman Akademik Ini Yang Berbeda Adalah Bahwa Selama Ini Prodi Yang Terakreditasi Baik Tidak Direkomendasikan Atau Tidak Ada Di dalam SK Rektor Sebagai Pelaksana Penerimaan Rekrutmen Melalui RPL Namun Semua Prodi Terakreditasi Walaupun Baik Atau C Dengan Syarat Minimum Telah Meluluskan Itu Bapak Ibu Jadi Bisa Menerima Dengan Jalur RPL Transfer Kemudian Beban Studi Dan Masa Studi Bapak Ibu Di sini Seperti ini Bapak Ibu Sudah Ada SK Rektor Tentang Beban Studi Dan Masa Studi Kemudian Tentang Kurikulum Masing Masing Sama Seperti Di dalam Buku Atau Pedoman Kurikulum Bapak Ibu Dengan Mengisi Atau Unsur Unsur Yaitu Yang Saat ini Masih Berlaku Di UK Internet Di sini Tidak Stabil Apakah Terdengar Suara Saya Pak Gunawan Pak Masih Ibu Meskipun Sesekali Hilang Masih Terdengar Masih Terdengar Ibu Terdengar Ibu Nghia Mas Baik Terima kasih Nah Tapi Di dalam Khusus Untuk Metode Pembelajaran Di sini Ada Relaksasi Disarankan Lebih Kuat Kepada Projek Dan Case Projek Dan Case Namun Itu Nanti Akan Terjadi Di dalam Perubahan Kurikulum Bapak Ibu Nah Demikian Yang Menjadi Bagian Saya Bapak Ibu Seperti Yang Sudah Diarahkan Oleh Bapak Moderator Kita Pak Gunawan Kembali Saya Serahkan Untuk Dilanjutkan Dan Bapak Ibu Semua Baik Terima kasih Selanjutnya Kami Berikan Waktu Kepada Prof Angel Damayanti Silahkan Prof Angel Ya Baik Terima Terima Kasih Pak Gunawan Selamat Bapak Ibu Senang Sekali Bertemu Lagi Terima Kasih Bu Ernie Buat Kesempatan Yang Diberikan Ke Saya Saya Kebahagiaan Menjelaskan Bab 5 Sampai Bab 8 Dan Sebagai Disclaimer Dulu Di awal Ini Pertama Kalinya Saya Terlibat Atau Dilibatkan Menjadi Strim Pendoman Akademik Dan Saya Senang Sekali Belajar Banyak Dari Orang Orang yang ahli di bidang akademik karena biasanya saya ngurusinnya keamanan sekali ini saya diajarkan untuk belajar tentang pedoman akademik dan saya belajar banyak di sini Bapak Ibu dan mungkin saya sosialisasi di sini bukan berarti saya lebih pintar karena sebenarnya saya masih juga belajar tapi inilah pedoman yang sudah di SK oleh Pak Rektor jadi ini yang mungkin saya bisa bagikan saya bagian bab 5 sampai bab 8 Bapak Ibu ada sedikit cukup signifikan perbedaan kalau pedoman akademik di tahun 2022-2023 dengan pedoman akademik yang baru ini yang 2023-2024 boleh di share screen saya yang share screen atau Mbak Jenny boleh minta tolong atau siapa yang bantu Ibu Jenny Ibu Jenny tadi yang share materinya Ibu Jenny Mbak Jenny boleh minta tolong ya mohon maaf Bapak dan Ibu tadi Zoomnya terpental jadi sekarang hostnya Pak Haposan Pak Haposan tapi Ibu Angela aku udah jadiin co-host oke oke sebentar saya coba ya sebentar oke saya coba sebentar Bapak Ibu ya mungkin sambil menunggu ini saya informasikan ada perbedaan signifikan yang pedoman akademik tahun ini dengan pedoman akademik tahun lalu karena di pedoman akademik tahun lalu Bapak 5-nya itu isinya adalah tentang sebentar isinya itu tentang peraturan mahasiswa cuti ya tapi di tahun akademik yang ini pedoman akademik yang tahun 2023 ini Bapak 5 itu isinya tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ya ini dia Bapak Ibu bisa lihat di dalam bab 5-nya isinya kurang lebih membahas tentang kebijakan MBKM di UKI itu seperti apa dan implementasinya bagaimana dalam bentuk apa saja dan persyaratan-persyaratannya apa saja ya Bapak Ibu bisa lihat juga nanti di pedoman kebijakan MBKM UKI tentu saja mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada di negara Indonesia ya betul ya kemudian itu berlaku sebentar di bab 5 ya di bab 5-nya itu bentar ya Bapak Ibu mohon maaf tatapan saya hilang disini nah ini dia jadi berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ya terutama pasal 15 pasal 18 jadi UKI sudah merujuk pada kebijakan Permendikbud dan sudah memperlakukan MBKM tahun ini pun sudah walaupun di bab 5 ini mungkin tidak detail karena nanti akan ada pedoman MBKM sendiri ya Bu Ernie ya kalau tidak salah saya tidak tahu apakah itu juga sudah terbit atau belum tapi itu sudah setahu saya sudah dibahas jadi di pedoman akademi ini baru yang sifatnya general tapi semuanya artinya gini ada bentuk-bentuk kegiatan pembelajarannya ada 8 disini Bapak Ibu bisa lihat mulai dari mulai dari pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa ya magang studi independen kemudian proyek kemanusiaan asistensi mengajar kegiatan wira usaha penelitian atau riset dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik nah 8 jenis ini atau contoh bentuk MBKM yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa itu paling lama diberikan dalam waktu 3 semester kepada mahasiswa 1 semester itu di luar prodi tapi di dalam uki dan paling lama 2 semester di luar uki bisa di prodi yang sama tapi di luar pergeruan tinggi di luar uki atau program studi yang berbeda di luar uki atau bahkan bukan di pergeruan tinggi di perusahaan dalam bentuk magang atau tadi studi independen dan asistensi mengajar misalnya karena asistensi mengajar itu dilakukan di sekolah SD, SMP, SMA nah di dalam pedoman akademik ini juga sudah diatur persyaratannya apa saja artinya tentu saja si mahasiswa itu harus mahasiswa aktif terdaftar didikti minimal semester sudah menyelesaikan sudah mengikuti perkuliahan sampai minimal 4 semester IPK-nya 3 minimal dan bukan untuk mengulang dan terutama juga mendapat persetujuan dari dosen Pikema dan Kaprodi dan tidak boleh mata kuliah prasyarat dan ada beberapa peraturan lainnya nanti bisa Bapak Ibu lihat secara detail baik di pedoman akademik ini atau lebih detail lagi nanti di pedoman MBKM oke itu kemudian di dalam bab 5 ini juga dibahas tentang pemenuhan masa studi artinya masa studi mahasiswa itu berlangsung selama berapa semester gitu ya sebentar itu ada di halaman kalau dalam pedomannya di halaman 79 ya Bapak Ibu pemenuhan masa studi dan beban studi program MBKM jadi tadi disampaikan paling paling sedikit si mahasiswa misalnya sudah menyelesaikan 4 semester kemudian dia boleh mengikuti MBKM itu paling lama 3 semester 1 semester di luar prodi tapi dalam perguruan tinggi dan 2 semester di luar prodi sorry di luar uki maksudnya boleh prodi yang sama boleh juga prodi yang berbeda pedoman ini juga diatur tentang konversi dalam MBKM itu seperti apa itu ada di halaman 81 intinya MBKM ini bisa diambil konversikan nilai antara minimal 10 SKS dan maksimal 20 SKS kemudian di sini di bab 5 ini juga dibahas tentang kondisi-kondisi yang mengakibatkan pembatalan artinya si mahasiswa sudah ikut MBKM misalnya menjalankan program MBKM tapi ternyata terbukti misalnya melakukan plagiarism termasuk self-plagiarism itu berarti kaprodi atau yang berwenang untuk mengkonversi itu boleh menyatakan mahasiswa itu tidak berhak yang mendapatkan nilai karena misalnya tadi ada pelanggaran plagiarism melakukan kriminal melakukan tindak kekerasan bullying diskriminasi penyalahgunaan obat-obat terlarang dan tidak memperoleh fasilitas dari program studi artinya si program studi memang tidak memberikan izin nah itu si mahasiswa bisa terkena pembatalan tadi walaupun dia misalnya sudah melakukan konversi kemudian dijelaskan juga di dalam bab 5 ini tentang pelaksanaan kuliah lintas prodi program MBKM di dalam UKI jadi di dalam UKI sendiri mahasiswa diberikan kesempatan untuk kuliah lintas prodi selamat menikmati selamat menikmati suaranya suaranya hilang prof prof angel suaranya hilang sekarang masih sudah ada sekarang sudah ada sekarang sudah mohon maaf ya bapak ibu kalau jaringannya kadang-kadang suka error-error di Bekasi soalnya ini balik lagi jadi intinya bapak ibu kaprodi pimpinan fakultas itu bisa membuka mata kuliah-mata kuliah tertentu yang mahasiswanya bisa mengambil di dalam UKI lintas prodi yang mungkin mirip-mirip gitu ya HI dengan sastra mungkin bisa mirip atau ekonomi dengan politik teknik dengan FKIP mungkin ada mata kuliah-mata kuliah yang dia bisa mengambil hampir mirip dan memperkaya mahasiswa atau bahkan misalnya ngambil komunikasi sesuatu yang sangat umum yang sekarang hampir semua lapangan pekerjaan membutuhkan skill komunikasi misalnya itu bisa nanti diatur oleh Bapak Ibu Kaprodi oke kemudian lanjut di semester 6 itu membahas tentang semester jadi semester antara itu dilakukan di masa selah masa selah antara semester genap dan semester ganjil di tahun akademik berikutnya artinya dibuka satu kali dalam satu tahun ya Bapak Ibu hanya di antara semester genap dan semester ganjil dan pelaksanannya sebenarnya hampir sama dengan perkuliahan biasa artinya dilakukan selama 16 pertemuan boleh itu dilakukan setiap hari dari hari Senin sampai Jumat selahkan Bapak Ibu atur yang penting 16 kali pertemuan termasuk tetap ada evaluasi tengah semester dan ada evaluasi akhir semester maksimal yang bisa diambil di semester antara ini adalah 9 SKS lanjut di Bapak 7 ini sama seperti yang pedoman tahun sebelumnya ini bicara tentang sistem penilaian pembelajaran tidak jauh berbeda sebenarnya dengan pedoman sebelumnya di program diploma sarjana-sarjana terapan nilai A itu dimulai dari range antara nilai 80 sampai 100 kemudian A-75 sampai maksimal 79,9 dan B-70 sampai 74,9 dan seterusnya nah agak berbeda mungkin di magister dan doktor nilainya agak lebih tinggi untuk dapat nilai A mahasiswa minimal mendapatkan nilai 85 sampai 100 itu baru dapat A kemudian A- itu range antara 80 sampai 84,9 B-75 sampai 79,9 itu range-nya oke kemudian next yang ini kecil ya ketentuan tugas akhir mahasiswa nah ini ada ada 5 tugas akhir mahasiswa tergantung jenjang atau program si mahasiswa kalau mahasiswa itu adalah program D3 maka yang atau diploma 3 maka dia mendapatkan atau wajib menulis karya tulis sepertinya akhir KTIA sedangkan untuk mereka yang program sarjana terapan seperti fakultas vokasi mereka mendapat tugas akhir dalam bentuk proyek dan itu diatur semua di dalam pedoman ini aturannya seperti apa untuk sarjana S1 itu membuat skripsi masih tetap dan S2 membuat tesis dan S3 membuat disertasi dan semua tentu saja dilakukan di bawah arahan dosen pembimbing dan semua aturannya itu sekali lagi ada di dalam pedoman akademik yang sudah Bapak Ibu terima mungkin ya untuk tahun 2023-2024 itu dulu mungkin Pak Gunawan tugas saya bagian saya sampai bab 8 dan saya kembali pada moderator terima kasih terima kasih Prof. Angel atas pemaparannya dan lebih jelas tadi yang berbeda dari pedoman sebelumnya jadi Bapak Ibu pimpinan fakultas dan prodi mungkin lebih khusus langsung tahu apa perbedaan buku akademik yang tahun lalu dengan yang tahun sekarang baik terima kasih Prof. Angel yang ke tiga kita panggilkan penjelasan dari Bapak Aposan Sahala Raja Sinaga SMA yang akan membahas tentang tugas akhir dan keluaran mahasiswa dosen dan teknik dan etika akademik Pak Aposan silakan kami berikan waktu dan Zoom meeting ini baik terima kasih Pak Gunawan saya izin minta bantuan Ibu Jenny untuk saya screen untuk dari Bapak 9 sampai dengan Bapak 12 paparan pedoman akademiknya Ibu Jenny sudah bisa kah untuk menjadi host sudah kembali aku belum menjadi host Pak aku lewat handphone Pak bisa tapi nggak bisa oke berarti saya saya juga kayaknya nggak bisa share ini karena saya nggak si Pak Gunawan kalau mau boleh ya oke boleh saya akan baik terima kasih ya silakan baik terima kasih izin melanjutkan Bapak Ibu dari paparan dari Bapak 9 khususnya itu berkaitan tentang sidang tugas akhir ya di semua tingkatan program baik dari diploma 3 sampai dengan program pasca sarjana memang seringkali banyak pertanyaan ketika misalnya Permendikbud nomor 53 tahun 2023 ini muncul yang berkaitan tentang bagaimana tentang tugas akhir ya memang ketika muncul Permendikbud tersebut sebenarnya kami sudah dalam proses akhir selesai jadi memang kalau mengacu pada pasal 104 di Permendikbud nomor 53 tahun 2023 itu ada semacam masa tenggang Bapak Ibu ya dalam pasal 104 itu menyatakan pengelolaan dan penyelenggaraan keguruan tinggi wajib menyesuaikan peraturan menteri tersebut paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri yang baru diundangkan jadi memang yang menjadi PR kita adalah nanti pada pedoman akademik tahun berikutnya wajib menyesuaikan dengan Permendikbud yang baru apalagi berkaitan tentang tugas akhir tersebut ada banyak sekali beberapa perubahan yang kalau kita melihat terutamanya dalam penyederhanaan sementara kompetensi lulusan kalau sebelumnya rumusan kompetensi sikap pengetahuan umum dan keterampilan umum dijabarkan secara terpisah dan juga secara rinci nanti pedoman akademik tahun berikutnya itu tidak lagi menjelaskan kompetensi tidak lagi dijabarkan secara rinci tetapi juga langsung mengintegrasikan saja rumusannya berkaitan tentang kompetensi sikap pengetahuan dan keterampian secara integrasi nah begitu juga dalam hal tugas akhir ya Bapak Ibu kalau saat ini kalau melihat di bab 9 sebenarnya tidak banyak perubahan daripada pedoman akademik tahun berikutnya yang mana mewajibkan mahasiswa-mahasiswi kita di tingkatan sarjana ataupun sarjana terapan itu wajib membuat seripsi untuk mahasiswa magister wajib membuat makalah di jurnal ilmi terakreditasi untuk mahasiswa dokter misalnya wajib menerbitkan makalah di jurnal internasional berreputasi tetapi nanti ketika kita melakukan penyesuaian dengan permendikbud yang baru itu tidak lagi seperti itu tapi juga bisa dalam tugas akhir itu dapat berbentuk prototipe proyek atau bentuk-bentuk lainnya jadi tidak hanya berfokus pada seripsi tesis dan disertasi begitu juga yang lain-lain nah Bapak Ibu sudah bisa melihat sebenarnya kurang lebih sama tidak banyak perubahan coba next Bu Jenny nah untuk yang pada bab 10 tentang kelulusan mahasiswa itu memang juga tidak banyak perubahan hanya kita menegaskan kembali bagaimana pelaksanaan judisium misalkan dan juga berkaitan tentang kriteria kelulusan misalnya dalam pelaksanaan judisium pada program diploma sarjana maupun sarjana terapan itu dilakukan dibawa koordinasi kaprodi dengan dekan fakultas sebagai penanggung jawab begitu halnya dengan pelaksanaan judisium pada program magister juga dilakukan dibawa koordinasi kaprodi dengan direktur program pasca sarjana sebagai penanggung jawab begitu juga halnya dalam program dokter juga dilakukan di bawah koordinasi kaprodi dan dengan direktur program pasca sarjana sebagai penanggung jawab kemudian dalam masa pelaksanaan judisium periode semester gasal itu dilakukan pada masa periode bulan November sampai dengan Februari. Sedangkan judisium, periode semester genap itu dilakukan pada bulan Mei hingga juga Agustus. Ini juga yang menjadi perhatian Bapak-Ibu Kaprodi maupun juga Dekan maupun Direktur untuk melihat periode-periode untuk melakukan pelaksanaan judisium. Kemudian dalam kriteria kelulusan Untuk dalam kriteria kelulusan itu juga sebenarnya kurang lebih sama di mana kriteria lulusan terbaik itu kalau untuk diploma, sarjana, dan umur sarjana terdepan itu di atas 3 terus juga untuk magister di atas 3,75 dan IPK untuk dokter di atas 3,75 kemudian lulus tepat waktu sesuai masa 2D yang telah ditetapkan 3 tahun untuk dokter, 2 tahun untuk magister, 4 tahun untuk sarjana maupun sarjana terapan, dan 3 tahun untuk diploma 3 tetapi tidak berlaku untuk mahasiswa yang masuk dalam jalur RPL Nah sekarang kita mengenal rekrutmen mahasiswa baru dengan jalur RPL ini juga Bapak Ibu juga harus perhatikan ketika mahasiswa itu masuk apakah dia reguler atau juga jalur RPL jadi kalau misalnya yang bersangkutan dalam mahasiswa jalur RPL dia nanti tidak masuk dalam kriteria kalau misalnya untuk menentukan lulusan terbaik di masing-masing prodi kemudian tidak pernah mengulang mata kuliah tidak pernah dijatuhi sanksi akademik dan nanti proses pengajuannya dilakukan oleh fakultas yang kemudian ditetapkan dengan keputusan rektor dan dipublikasikan dalam buku alumni kemudian juga dalam istilah penggunaan predikat kelulusan itu dimana kita menggunakan bahasa Indonesia untuk menentukan predikat kelulusan mahasiswa kita di semua jenis program baik diploma 3 sampai dengan magister dan doktor itu dimulai khusus untuk diploma maupun sampai sarjana itu masih mengenal predikat kelulusan cukup tapi tidak dikenal dalam predikat kelulusan cukup itu pada jenjang atau jenis program magister dan doktor kemudian untuk yang tertinggi tersebut dengan pujian atau kita kenal dengan kom laut itu untuk diploma 3 itu minimal 3,50 untuk sarjana maupun sampai sarjana juga sama 3,50 untuk program pasar sarjana magister dan doktor itu di atas 3,76 begitu halnya tentang pelaksanaan wisuda lulusan yang berhak mengikuti wisuda ialah mahasiswa yang tercantum pada SK Yudisium di tahun akademik pelaksanaan wisuda dan telah memenuhi prasyarat mengikuti wisuda yang dimana acara pokok wisuda itu adalah penyerahan lulusan, ada ikra lulusan sampai pesan almamater oleh rektor kemudian menentukan predikat wisudawan memenuhi wisudawan terbaik berikutnya di dalam bab 10 tersebut di dalam bagian atau bab khusus tentang kelulusan mahasiswa juga diatur ketentuan tentang ijasa, transkrip, dan SKPI sampai juga sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi saya tidak menjelaskan lagi lebih detail dan teknis karena sebenarnya tidak ada perubahan juga dalam buku pedoman yang sebelumnya nah kita masuk dalam bab yang ke-11 Bapak Ibu di dalam bab 11 itu ketentuan tentang dosen dan juga tenaga kependidikan nah tentu ketentuan-ketentuan tentang dosen maupun kualifikasi dan sebagainya juga tidak berbeda pada ketentuan-ketentuan pedoman akademik di berbagai universitas maupun juga di pedoman akademik kita pada tahun akademik sebelumnya dimana misalkan pada jenjang program sarjana misalkan itu kan tentu dosennya minimal bergelar magister begitu juga dalam program pasar sarjana minimal pengajarnya adalah yang bergelar dokter seperti itu Bapak Ibu bisa melihat atau membaca sendiri nanti karena tidak ada perubahan kemudian di dalam bab yang ke-12 bab yang ke-12 itu berkaitan tentang tentang etika akademik nah di dalam pedoman akademik itu jadi semua muatan materi tentang etika akademik yang diatur dalam peraturan Universitas Kristian Indonesia nomor 5 tahun 2022 tentang kode etik Universitas Kristian Indonesia itu itulah yang kita masukkan di dalam buku pedoman akademik jadi diatur begitu banyak hal berkaitan tentang bagaimana panduan bagi sifras akademika dalam menciptakan komunitas uki yang menjunjung tinggi etika pendidikan penelitian maupun pengabdian pada masyarakat dan ini berlaku untuk semua seluruh sifras akademika uki tanpa kecuali untuk mengatur bagaimana kehidupan kampus kita agar kondusif bagi proses pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan jadi kode etik ini dijabarkan nanti sebagai acuan untuk melaksanakan nilai-nilai inti sesuai dengan budaya uki dan kehidupan kampus yang ada di uki memang saat ini belum terbentuk Dewan Etik tetapi ada pelaksanannya dilaksanakan dengan komisi pengawas akademik maupun non-akademik saya rasa demikian Bapak Ibu untuk bab 9 sampai dengan bab 12 karena memang tidak begitu banyak perubahan dari bab-bab sebelumnya jadi penjelasannya tidak perlu lebih detail lagi mungkin bisa dilanjutkan oleh Ibu Nia saya kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Pak Aposan penjelasannya lebih usus tadi mengenai kelulusan mahasiswa dengan bisa berbentuk skripsi atau proyek atau untuk sarjana jadi Bapak Ibu jadi kita sudah membahas mengenai etika akademik tadi tentang kelulusan mahasiswa nah sekarang yang terakhir mengenai tridharma perguruan tinggi sarana dan prasarana dan penjaminan mutu kita berikan waktu kepada Ibu Nia masa SPD-MPD untuk menjelaskan kepada kita secara singkat Ibu Nia waktu dan meeting ini kami berikan sekarang kepada Ibu Nia silahkan baik terima kasih Pak beneran selamat sore Bapak Ibu jadi untuk tiga bab terakhir izin saya akan menyampaikan tapi untuk tiga bab terakhir ini sebagian besar tidak akan ada perubahan dari buku pendapatan akademik di tahun sebelumnya jadi untuk tiga bab terakhir ini hanya untuk memberikan penyegaran materi saja nah untuk yang pertama itu adalah tentang integrasi tridharma perguruan tinggi dimana sebagai psikitas akademika kita akan melakukan pembelajaran atau pendidikan kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat dimana ketigiannya harus saling terintegrasi penelitian hasil atau luarannya itu harus diintegrasikan sebagai atau dalam bentuk referensi dalam pembelajaran kemudian hasil dari penelitian itu juga akan kita terapkan kepada pengabdian kepada masyarakat kemudian gagasan dan inspirasi dari pembelajaran atau di pendidikan kita itu kita implementasikan dalam penelitian dan pada saat kita melakukan pengabdian kepada masyarakat itu juga menjadi bahan inspirasi dalam kita melakukan penelitian kemudian bentuk pengabdian kita kepada masyarakat akan membentuk jiwa yang akan kita implementasikan dalam pendidikan dan diabadikan kembali ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk integrasi Tridharma pergeruan tinggi sendiri sudah diatur melalui pedoman integrasi Tridharma yang sudah tertera di tahun 2019 untuk bab 14 tentang sarana prasarana tidak ada perubahan mungkin ada beberapa perubahan yang bisa kita baca di dalam buku pedoman kemudian untuk bab 15 tentang sistem penjaminan mutu disini kita akan melihat secara umum akan ada standar pendidikan kemudian standar melampaui standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat dimana nantinya standar penjaminan mutu ini akan juga mengalami pengembangan atau perubahan atau pengetahkiran nanti yang akan diatur dari lembaga penjaminan mutu Universitas Indonesia demikian untuk tiga bab terakhir yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu saya serangkan kembali kepada Pak Gunawan baik terima kasih Bungnya penjelasannya secara singkat dan jelas karena memang tidak banyak perubahan oke Bapak Ibu saya akan sedikit meringkas kembali fokok-fokok apa saja yang dijelaskan oleh tadi para beliau-beliau ini yang merumuskan atau menuliskan buku Pedoman Akademi yang pertama tadi ada Ibu Dokter Dokteranda Ernie Murniati Simalong SHMPD yang membahas tentang sistem pendidikan dan kurikulum jadi Bapak Ibu Pimpinan Fakul Gas dan Prodi mungkin jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan sistem pendidikan dan kurikulum boleh ditanyakan kepada Ibu Ernie Murniati yang kedua tadi mengenai kebijakan MBKM yang kita tahu ini program baru dalam dunia pendidikan sejak awal tahun 2020 pendidikan dikti dan ada juga dibahas tadi mengenai pelaksanaan dan penilaian pembelajaran nah tadi dijelaskan oleh Prof Angel Namayanti SIPMSI jika Bapak Ibu nanti Pimpinan Fakultas dan Prodi nanti ada pertanyaan mengenai hal tersebut silahkan bertanya kepada Prof Angel yang ketiga tadi dibahas yang dibahas adalah mengenai tugas akhir mahasiswa kelulusan mahasiswa dosen dan tenaga pendidikan dan etika akademik yang tadi dijelaskan oleh Bapak Haposan Sahala Rajas Sinaga SHMH dan yang terakhir tadi lebih khusus mengenai Tridharma Perguruan Tinggi Sarana dan Prasarana dan Penjaminan Muti yang dijelaskan oleh Ibunya Masa SPD MPD baik Bapak Ibu Pimpinan Fakultas dan Prodi dan juga para Ibu Bapak Wakil Rektor dan mungkin Bapak Ibu ada yang dari bagian lain silahkan bertanya jika memang ada yang masih belum jelas dan ingin dikonfirmasi silahkan Bapak Ibu izin saya boleh baik Bapak Max silahkan Bapak Max terima kasih Pak Moderator Pak Gunawan Bapak Ibu Bapak Ibu Pimpinan Universitas dan juga Bapak Ibu Narasumber yang saya hormati pertama saya ingin bertanya tentang masa berlaku buku Perdoman Akademik ini apakah kedepannya nanti setiap tahun harus berubah Ataukah memang ada masa tertentu karena ini akan terkait dengan isi daripada pedoman ini sehingga kalau misalnya dalam range waktu tertentu maka isinya itu tentunya tentunya hal-hal yang bersifat umum dan strategis tetapi kalau setiap tahun ganti seperti ini sampai ke kecil-kecil pun masuk nah itu saya kelihatannya itu berat juga pekerjaan nanti ke depan paling tidak usul saya misalnya nanti kalau memang setiap tahun ganti dan kayak begini ya monggo sih cuman menurut saya itu bahwa pedoman lalu nanti harusnya ada semacam juklak atau juknis itu yang bisa setiap tahun terubah sesuai dengan regulasi atau perkembangan keterkinian pendidikan tinggi tapi kalau pedoman saya rasa mungkin hal-hal yang bersebut mayor mayor nah itu itu pertama tapi nanti tolong dijawab dulu apakah ini buku ini yang akan dikeluarkan di tahun 2023-2024 ini pedoman ini apakah berlaku ini atau nanti tahun depan juga masih berlaku gitu atau tahun depan bikin lagi gitu yang kedua terkait tadi predikat kelulusan yang tadi yang disampaikan Pak Haposan itu bolehkah saya minta tolong ditampilkan lagi tentang IP kelulusan itu sebutannya predikat mulai dari cukup dan seterusnya itu cukup baik sangat baik sangat puas dengan pujian minta tolong ibu Eden eh bukan Eden bu Jenny sudah bisakah untuk menampilkan iya saya bantu ya oh terima kasih Prof aduh gak enak suruh Prof Pak Gunawan ah Pak Gunawan bahaya kita nih Pak itulah kalau para ibu-ibu cepat sigap Pak ini Prof kita suruh-suruh kita bahaya itulah berkat yang ya ini ijen tolong ini kan aduh saya mata saya ini agak sangat puas itu misalnya di diploma 3 atau sarjana sarjana terapan itu 3,01 sampai 3,50 ya kan ya berarti dengan pujian mestinya kalau menurut saya pemahaman ini ini kan di atas 3,50 kan 51 gitu ya maksudnya ya betul oke 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 3,51 gitu ya iya oke hanya mempertajam saja aman berarti Pak ya pemahaman aman itu sih artinya tadi tadi dijelaskan juga oleh Pahaposan bahwa kita hanya menggunakan istilah-istilah baku dalam bahasa Indonesia ya saya lihat di tempat-tempat lain itu ada menggunakan macam-macam ya laut sumak laut makna laut iya kum laut makna kum laut sumak kum laut dan segala macam kita Indonesia aja gitu ya gitu ya pertimbangannya begitu ya karena suaranya putus-putus Pak saya apakah masih putus-putus oh ini sudah terdengar baik karena ini kan sudah di SK kan jadi waktu dulu saya pernah juga menyampaikan hal ini di rapim sebelum di kodok dibahas cuman karena mungkin ada pertimbangan khusus sehingga lahirlah ini ya saya sih setuju aja cuman waktu itu kan sebenarnya sebutan ini predikat ini kan sebenarnya adalah suatu stimulan bagi para peserta didik sebenarnya gitu ya karena orang kalau misalnya lulus dia akan mengejar itu misalnya dia mau ingin lulus dengan dengan pujian yang mana nih ada yang kalau di tempat lain ada yang namanya makna kumlot ada yang namanya suma kumlot nah kita kan hanya ini saja cuman saya bersyukur bahwa walaupun tidak dirinci lagi sampai ke ada yang makna kumlot suma kumlot tetapi sudah ada mungkin ada pertimbangan pimpinan tertentu oke lah tapi paling tidak sudah mengakomodir bahwa ini adalah salah satu stimulasi buat para peserta didik sehingga dia ingin walaupun memang sekarang ini betul bahwa bukan IPK itu yang penting tetapi skill atau kompetensi itu betul tetapi ini juga adalah bagian dari kebanggaan tersendiri oleh para lulusan nanti gitu Pak terima kasih baik 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 terima kasih Pak Max atas pertanyaannya pertanyaannya hanya satu yang kedua tadi hanya mengkonfirmasi ya Pak ya karena ada disitu tadi lebih besar ya oke terima kasih Pak Max yang pertanyaan yang tadi saya bacakan kembali apakah buku pedoman akademik ini ada masa berlakunya artinya apakah tiap tahun diganti gitu ya Pak ya betul baik mudah-mudahan pertanyaan Pak Max sudah jelas Bu Ernie saya minta tolong untuk Bu Ernie yang memang sudah berpengalaman menyusun atau di apa di bidang pengembangan akademik tahun sebelumnya Bu Ernie yang saya pahami Pak setiap tahun karena memang ada buku pedoman akademik tahun lalu semester ajar 2023 dan sekarang yang sedang berlaku ini adalah buku pedoman akademik yang sedang kita bahas ini adalah untuk tahun ajar 2023-2024 Bu Ernie halo halo Pak ini izin sekali lagi saya hanya ingin menegaskan aja nih tolong kita menggunakan nomenklatur yang benar tahun akademik kemudian ketua program studi gak ada kepala program studi saya kemarin rapat ini undangan ini saya langsung komplain itu jujur saya komplain ke bagian teman BAA itu jadi tolong kita menggunakan nomenklatur yang sesuai dengan apa yang ada di statuta statuta itu turunannya dari ya permen gitu ya oke silahkan lanjut Pak oke baik terima kasih Pak Max atas ya verifikasinya ya yang ada tahun ajar ya TA ya dan ketua program studi tadi Pak ya tahun akademik Pak bukan tadi untuk pemanggilan pimpinan Prodi itu ketua program studi ya Pak ya halo Pak Max suara saya terdengarkah Bapak Ibu ya ya Pak Gunawan jadi ada dua tadi saya mendengar tahun akademik Pak yang dipakai tahun akademik ya lalu yang kedua ketua program studi kalau kepala itu kepala lembaga kepala laboratorium baik terima kasih Pak Max ya mudah-mudahan saya selalu mengingat hal ini Pak mohon maaf jika saya tadi salah membaca ya saya mengatakan mungkin tahun ajar ya yang ternyata tahun akademik baik Bu Ernie minta tolong untuk menjawab pertanyaan dari Pak Max mengenai apakah ada ketentuan khusus mengenai bahasa berlaku buku pedoman akademik bolehkah Bu Ernie baik Pak terima kasih Bu Ernie mic-nya masih di mute mungkin itu otomatis terdengar Bapak Ibu ya baik sudah terdengar Ibu Ernie baik terima kasih Pak Max meskipun terputus tadi Pak Dekan suaranya namun karena pengulangan pada tahun akademik ini memang karena adanya penambahan atau perkembangan yaitu terutama tentang RPL dan MBKM Pak namun pada dasarnya selama belum ada perubahan untuk tahun akademik berjalan untuk pedoman akademiknya maka pedoman akademik yang lalu masih tetap berlaku itu yang pertama yang kedua pedoman akademik tahun ini kenapa berubah memang lumayan signifikan Pak terutama tentang RPL dan MBKM dan nanti dalam waktu dekat sudah diarahkan juga oleh Bapak Warek ya kalau saya tidak salah ingat ya Bu Angel bahwa tetap kita akan melakukan lagi perubahan untuk tahun akademik depan karena akan secara keseluruhan mengadopsi atau memasukkan kajian-kajian yang ada di dalam kebijakan permen 53 Pak ya begitu Pak ya kemudian kita diberi relaksasi untuk 2 tahun sejak permen itu diterbitkan itu pertanyaan nomor 1 ya kalau tidak salah ya Pak Gunawannya betul jadi memang tim nanti akan dikembangkan kembali karena tim kajian untuk mengkaji permen dan implementasinya di dalam pedoman akademik dan juga kurikulum seluruh program studi yang senyatanya akan diadakan pada tahun akademik mendatang demikian Pak kalau untuk penyebutan tentang kumlaut dan suma kumlaut tadi yang menjadi pujian dengan apa memuaskan atau dengan pujian itu ada tadi yang memang lebih harus ditekankan bahwa itu berlaku untuk mahasiswa yang lulus tepat waktu jadi meskipun dia IP-nya 4 kalau lulusnya 7 tahun tetap dinyatakan tidak cukup memuaskan saja tidak dengan pujian demikian sebagai satu contoh dari apa yang kita bahas di dalam tim kira-kira begitu Pak Mas baik Bu izin Pak moderator baik silahkan langsung Pak langsung saja terkait yang tadi memang betul kalau dengan pujian itu pasti ada ada kriteria mudah-mudahan ada di situ karena tidak hanya tepat waktu saja tetapi mungkin juga tidak pernah mendapat sanksi akademik dan lain sebagainya ada beberapa kriteria yang harus diturunkan dari situ nah kemudian masalah masa berlaku tadi ya memang akhirnya tim ini akan di dalam tanda kutip direpotkan terus disibukan terus kalau memang setiap tahun akademik berubah nah ini implikasinya adalah keanggaran kan begitu jadi saya tadi mengatakan apa bisa enggak kalau usul sementara bahwa kalau pedoman itu mungkin lebih bersifat mayor lalu lalu nanti yang secara juknis juklaknya itu bisa hampir setiap tahun atau setiap semester ada perbaikan perbaikan sesuai dengan regulasi dan perkembangan keterkinian tapi kalau misalnya pedomannya saja kita setiap tahun waduh kasihan tim ini nanti buktinya sekarang kita sudah semester genap baru kita sosialisasi kan gitu loh itu aja bu catatan saya terima kasih mohon maaf kalau kurang berkenan terima kasih Pak Max atas izin terputus tapi saya sudah menangkap Pak Max memang terkesan agak lebih banyak perubahan pada tahun ini karena memang signifikan terdengarkah suara saya Pak terdengar sebetulnya benar sekali yang Pak Max katakan untuk efisiensi dan sebagainya apabila ada perubahan minor biasanya cukup dengan SK Rektor maupun SK Dekan dalam memperlakukan perubahan itu yang tidak signifikan namun dalam untuk menyikapi Permen 53 maka nanti akan secara signifikan perubahannya tentu akan berubah untuk tahun akademik secepatnya karena sudah dicanangkan untuk bisa melakukan penyesuaian dalam awal tahun mendatang seperti itu Pak Max jadi gak harus setiap tahun ya Pak Max ya ya Bu ya Bu sedikit lagi sehingga nanti judul buku itu Bu judul buku itu adalah pedoman akademik Universitas Kristian Indonesia tahun berapa bukan tahun akademik gitu loh sehingga dia itu sangat fleksibel oh kita masih menggunakan pedoman akademik tahun 2023 misalnya bukan tahun akademik 2023 2004 bukan gitu ya itu aja saran saya makasih terima kasih Pak Dekan siap boleh izin saya pertanyaan yang di inbox sekali Pak Pak Moderator oke sebentar ya Ibu ini saya kok gak bisa ngecek itu ya tidak ada di inbox ini saya lihat Bu Jenny tolong dicek itu di inbox saya berikan kesempatan terlebih dahulu mohon maaf kepada Bapak Ibu yang terlewatkan ini saya tidak bisa mengecek inboxnya ini Bu Jenny mungkin bisa cek Prof Bernadetta Pak oh iya silahkan waktu saya berikan kepada Prof Bernadetta Nadeak silahkan Ibu ya makasih Bapak Ibu Narasumber kalau belum ada kepastian mengenai tahun daripada buku ini berlaku apalagi dikatakan nanti tahun depan atau 2024 akan ada buku baru sekarang sudah bulan Janu Desember kita tinggal dua minggu lagi masuk ke tahun 2024 jadi kalau usulnya Pak Maximus tadi kalau buku pendeman akademik itu harus tahun akademik namanya juga akademik jadi 23 24 kalau kita lihat Permen 53 itu drastis banget itu terutama kami yang di pasar sarjana itu berat artinya di tugas akhirnya itu benar-benar berubah sekali secara signifikan saya gak tahu mungkin Bapak Ibu supaya tidak membingungkan kita menurut saya apa sih yang paling penting berbeda dari pendeman akademik yang lalu mungkin kalimatnya Pak Bapak Ibu mungkin kalimatnya judulnya revisi dulu lah karena kalau kita sudah masuk 23 24 sebelum nanti berakhir 23 24 nanti 24 25 di September ya akademik sudah berubah lagi Permen 53 jadi mungkin judul bukunya saran di highlight aja kalau saya melihat tadi tidak terlalu banyak perbedaan dengan mungkin Bu Eden atau Pak Haposan atau Bu Erni di highlight aja jadi kita juga nanti tidak terlalu apa ya artinya tidak terlalu punya effort besar untuk menggali lagi padahal sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak ya demikian karena kalau tahun depan itu kan sebentar banget ini dua minggu lagi udah mau masuk ke genap 24 25 ya kan tahun 24 besok kan jadi saran kami demikian supaya di highlight aja apa yang berbeda dengan yang tahun lalu jadi kita sebagai pimpinan terutama Bapak Ibu Kaprodi yang langsung memegang mahasiswa itu dia sudah tahu oh ini yang berbeda dengan tahun lalu sambil kita menunggu tahun depan ya mungkin 6 bulan yang mungkin ya Bu Ernie dan Bapak Ibu narasumber ya itu saran kami terima kasih baik terima kasih atas saran dari Prof Bernadetta Ibu Ernie mungkin ingin menanggapi Prof terima kasih masukannya agar memang besok jadi tidak berlarut seperti ini sudah lewat masa ya Prof ya memang namun itu perlu nanti untuk diadaptasi diadopsi dan juga nanti untuk segera jangan sampai lewat tahun akademik memulai baru sosialisasi ya Prof terima kasih masukannya Prof baik terima kasih Bu Ernie atas responnya atas saran dari Prof Bernadetta baik Bapak Ibu Pimpinan Fakultas Ketua Program Studi dan Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan mungkin ada pertanyaan lanjutan silahkan Pak Gunawan di chat ada satu pertanyaan dari Pak Daniel Luhulima nah itu dia Bapak Ibu saya tidak bisa Bu Jenny silahkan tolong dibantu saya Bu Jenny untuk membacakan saya bisa baca Pak boleh saya bacakan baik-baik Bu Ernie minta tolong banget Bu Ernie boleh Pak silahkan Bu Ernie saya minta tolong dari Fakultas Kedokteran Pak Dr. Dani izin saya bacakan bahwa apakah Prodi yang memiliki disini setahu Bapak bahwa FK tidak melaksanakan MBKN apakah Prodi yang memiliki visi misi go internasional sebaik menggunakan OBE program SK 3,5 tahun apakah kami harus merubah kurikulum menjadi 8 semester Permendikbud 53 guna mempercepat kelulusan mahasiswa apakah tiap semester diizinkan membuka blok mata kuliah seperti itu pertanyaannya demikian betulkah Pak Denny siang ya Pak ijinkan membantu menjawab ya Pak ini nanti mohon ditambahkan hasil kita acara kemarin ya Mastah bahwa untuk seluruhnya Pak bahkan keterlibatan dosen pun harus ada bahkan disampaikan minimum 25% keterlibatan di dalam MBKM dan itu bukan kurikulum MBKM Pak ya tidak ada kurikulum MBKM tidak ada tapi kurikulum yang ada adalah menganut atau mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu Pak jadi harus ada terbukti nanti di bahkan di borang akreditasinya ke apa itu disampaikan metadata tentang keterlibatan di dalam MBKM untuk seluruh Prodipa bahkan dosen yang di S1 di S2 sekalipun walaupun MBKM itu dinyatakan di S1 sementara ini di strata 1 tapi dosennya seperti halnya yang terjadi bahkan profesor pun sudah S3 di home base di Pasar Sarjana haruslah tetap mengajar di S1 kan begitu ya Pak jadi keterlibatan di dalam MBKM itu merupakan sesuatu yang apa ya ditentukan di dalam Permen 53 kemudian tentang OBE juga sama Pak terutama yang untuk mau go internasional atau terakreditasi internasional Pak seperti itu kemudian program SK 3,5 tahun Pak itu sekarang bahkan S3 saja diharuskan 4 tahun Pak kemarin kami mendapat sanggahan dari Pasar Sarjana bahwa kelulusan S3 itu 3 tahun ya yang di SK kan rektor ya Pak Gunawan ya nah seperti itu Pak kita akan lebih menghalet lagi tentang hal yang penting di dalam Permen tersebut jadi seperti itu Pak penggunaan sistem blok tidak dipermasalahkan namun penghitungan SKS tetap sesuai dengan yang terjadi yaitu berapa satu SKS 45 jam itu menjadi acuan Pak untuk semua bahkan termasuk untuk fokasi demikian Pak Pak Deni semoga bisa nanti kita secara khusus mungkin bersosialisasi tentang pelaksanaan MBKM di Fakultas Kedokteran demikian Pak Deni baik Pak Deni apakah penjelasan atau apa jawaban dari Bu Erni sudah jelas Pak untuk menjawab pertanyaan Pak Deni ya makasih Pak Gunawan ada pertanyaan lagi Pak bukan pertanyaan saya ada sempat baca di Undang-Undang Nomor 53 Permendikut tahun 2023 itu kan dikatakan ada poin saya lupa di pasal berapa itu mengatakan bahwa FK itu tidak menyelenggarakan apa ini namanya program mahasiswa belajar mandiri itu yang tiga semester itu dikecualikan untuk fakultas yang kedokteran kemudian pendidikan kesehatan itu Pak oh baik itu Bu Erni mungkin kemarin kan sudah kita bahas mengenai apa namanya ada apa namanya program studi yang tidak harus mengikuti MPKM kan Ibu sesuai dengan Permend kemarin itu yang terbaru untuk yang seperti keperawatan kebidanan dan kedokteran kan tidak wajib mengikuti program ini MPKM apakah Bu Erni mungkin lebih detail boleh menambahkan penjelasan mengenai hal tersebut izin Pak walaupun terputus izin Pak Gunawan menambahkan terputus-putus suaranya Pak Dhani ini maksudnya Pak keterlibatan para dosennya dan mahasiswanya Pak misalnya kalau publikasi-publikasi bersama keterlibatan dosen di dalam BKB, BKP, MBKM seperti itu Pak bukan kurikulumnya kurikulum MBKM tidak ada satu pun prodi manapun yang kurikulum MBKM tidak ada kurikulum MBKM Pak tapi pelaksanaannya dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka seperti itu Pak bukan kini Bu Erni saya ada baca di Permendikku 53 itu terkaitan dengan nanti apa itu kejenjang akademik dan seterusnya itu Pak bukan itu maksud saya Bu Erni halo terputus Pak boleh diilang maksud saya itu ada pasal saya lupa pasal berapa dinyatakan bahwa fakultas kedokteran tidak wajib mengadakan MPKM terutama untuk tiga semester yang pelajar mandiri itu yang mahasiswa musim magang segala macam itu yang saya ingin tanyakan gitu masih putus-putus Bu Erni suaranya ya makanya kami di dalam BKP-BKP-MBKN tidak mendaftarkan kedokteran Pak misalnya mahasiswanya harus keluar kota perpukaran itu tidak ada Pak kami tidak mendaftarkan fakultas kedokteran bukankah demikian Bu Masta ya oke cukup jelas Bu makasih Bu tapi keterlibatan dosennya Pak dosennya menjadi dosen pendamping lapangan dosennya ikut TKKN tematik dosennya ikut di dalam bela negara itu Pak keterlibatan dosen kedokterannya Pak oh oke ya makasih Bu kalau kurikulumnya tidak mahasiswanya tidak baik berarti sudah jelas ya Pak Dani oke ada satu lagi jadi baik silahkan ada pertanyaan terakhir itu jadi kita gini kan dalam rangka mempercepat kelulusan mahasiswa itu sesuai dengan betul-betul akreditasi itu bahwa mahasiswa minimal 80% untuk bisa tepat waktu kelulusan nah saya sempat diskusi dengan Pak Niko itu gimana cara solusinya nah salah satu yang dianjurkan beliau adalah bahwa tiap semester kita kan menggunakan sisi blok ya sampai 21 blok jadi tiap semester itu boleh dibuka sampai semua mata kuliah gitu sehingga mahasiswa-mahasiswa yang mengulang itu boleh mengambil tapi dengan seharat tidak boleh lebih dari 24 SKS nah apakah aturan itu ada dalam panduan akademik kita atau gimana itu aja yang pertanyaan terakhir saya makasih Pak Gunan ya terima kasih bolehkah langsung di respon oleh Bu Erni iya saya terputus terputus-putus Pak dengarnya Pak boleh di ekstrak Pak Moderator disini juga signal dari internet UK-nya memang sedang bermasalah Pak Dhani bolehkah kami meminta kembali untuk Pak Dhani apa pertanyaannya Pak silahkan disebutkan Pak Dhani tolong pertanyaannya gini kita kan sebetulnya ada ketentuan dari akreditasi itu salah satu poinnya bahwa tingkat kelulusan itu minimal 80% untuk mencapai bisa unggul nah guna mempercepat itu kan ada beberapa kendala jadi mahasiswa misalnya mengulang tidak lulus nah saya kemarin sempat melalui Pak Desman dengan Pak Niko saya sempat bertanya dan akhirnya ada solusi jadi diberkatakan solusinya bahwa tiap semester itu diizinkan membuka semua mata kuliah gitu sehingga mahasiswa yang mengulang itu boleh mengambil mata kuliah yang di bawah di semester terbawah dengan syarat tidak melebihi 21 SKS atau maksimal 24 SKS nah apakah aturan itu ada di dalam panduan akademik kita sekarang ini atau tidak itu saja ya tidak Pak jawabannya sangat tegas tidak Pak karena kurikulum sudah jelas mata kuliah apa yang ditawarkan di setiap semesternya jadi tidak bisa yang ditawarkan di semester genap ditawarkan lagi di semester ganjil gasal nah ada ada dasar kajian kurikulumnya Pak jadi tidak bisa dibuka dengan catatan mahasiswa boleh mengambil 24 SKS tapi semua ditawarkan itu sangat-sangat tidak bisa Pak karena nanti itu akan terbantu di kelulusan mahasiswa tapi sangat merusak di kurikulum Pak kalaupun ada perubahan kurikulum penawarannya di semester 3 lalu nanti dibuka di semester 7 dibuka di semester 5 itu tidak masalah Pak dibuka semua yang itu jadi anak semester 5 boleh mengambil materi di amatakuliah atau blog di semester 3 namun tidak lulus di semester 2 lalu dibuka di semester 3 itu sangat-sangat tidak bisa Pak secara kurikulum tidak Pak demikian Pak Pak Dhani apakah sudah jelas jawaban dari Bu Erni yaudah oke deh cukup ya terima kasih baik terima kasih Pak Dhani Luhulimba dari Fakultas Kedokteran baik Tolong Jenny dibantu saya untuk mengecek apakah ada di kolom chat lagi pertanyaan dari Bapak Ibu Baik Bapak Ibu karena memang sudah jam 16.37 sudah 1 jam 30 menit berarti ya sudah 1,5 jam kita membahas atau membahas tentang pedoman akademik oh Bu Familia maaf Bu Familia dan ditanyakan baik terima kasih Pak Gunawan terima kasih Bu Erni terima kasih tim BAA dan tim penyusun pedoman akademik masih menyambung dari pertanyaan Pak Dhani mudah-mudahan suara saya lancar ya Pak Gun jelas pertanyaan saya masih nyambung jadi terkait dengan MBKM ini kan ada konversi ya Bu Erni dan tim penyusun pedoman akademik seringkali Prodi itu kesulitan untuk menentukan mata kuliah yang dikonversi pada semester yang bersangkutan sehingga Prodi berdasarkan keputusan rapat Prodi membukalah mata kuliah dari semester lain termasuk semester genap nah ini bagaimana apakah praktek ini masih boleh dilakukan atau tidak sama sekali karena tadi kalau mendengar jawaban dari Bu Erni untuk FK saya bisa pahami karena FK kan sistemnya blok nah bagaimana dengan kami yang tidak sistem blok meskipun di kurikulum kan menyusun mata kuliah per semester tapi itu kan untuk masih soreguler sementara MBKM ini kan perlakuannya hampir mustahil diperlakukan seperti reguler terima kasih Pak Gunawan baik terima kasih Bu Familia Bu Erni mungkin akan menjawabnya langsung iya Pak betul Pak selama itu ada di kurikulum Ibu Familia selama ada di kurikulum jadi yang terjadi selama ini program studi membuka dengan lentur mata kuliah mata kuliah seolah bisa dibuka kapan saja Ibu Familia nah itu kan sementara perubahan kurikulum seperti yang terjadi di Vokasi mereka mengajukan perubahan nama dan juga perubahan jumlah SKS itu tidak hanya sekedar mengganti di AIS Bu ada kajian kurikulumnya kemudian diberlakukan dengan SK paling tidak SKD seperti itu Bu jadi tidak semata-mata bebas untuk membuka mata kuliah apa saja di setiap semester untuk memenuhi ketentuan tertentu karena apa mulai sekarang Bu mohon izin setiap dosen itu diharapkan diharuskan malahan untuk mengisi mata kuliahnya di sepada nah mata kuliah-mata kuliah yang ditawarkan itu itu dikunci dan dilihat oleh dikti setiap saat Bu kok ini setiap semester ditawarkan ya mata kuliah ini ya terus kok fakultas ini kok setiap semester mata kuliahnya bertambah dengan sendirinya gitu padahal ada kajian kurikulum yang memang harus dilewati paling tidak keabsahan pemberlakuan perubahan kurikulum itu sampai kepada kode mata kuliah pun kita dipantai oleh dikti mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa lebih tertib soal ini itu juga mungkin salah satu yang menyebabkan di PD dikti salah satunya di antara kita di fakultas yang sampai saat ini masih bermasalah di PD diktinya Bu dan Bapak Ibu semua dan nanti setelah tahun akademik relaksasi ini selesai maka pemberlakuannya secara strik mungkin akan terjadi soal metadata di PD dikti tentang mata kuliah mata kuliah yang ditawarkan dan diampu dan dikontrak oleh mahasiswa kira-kira seperti itu Bu Boleh lagi ya Bu langsung jadi Bu Ernie saya bisa pahami soal kasus menambah mata kuliah baru persoalan tadi terkait kenapa mata kuliah ini selalu muncul BKP kampus mengajar itu muncul setiap semester alhasil mata kuliah yang dikonversi pun pasti akan muncul setiap semester Bu makanya pertanyaan saya tadi apakah praktek ini Prodi dapat teruskan atau bagaimana karena kalau memang ini tidak dapat diteruskan aduh saya sebagai Kak Prodi nggak bisa apa-apa Bu selain melarang mahasiswa MBKM karena apa ya kalau kurikulum ke depan sesuai dengan pedoman akademik ini menjadi sangat kaku ya kami Kak Prodi tidak berani mengambil resiko Bu saya terus terang sangat mendukung MBKM karena memang baik untuk Prodi baik juga untuk mahasiswa baiklah untuk semua pihak tapi kalau kurikulum tidak mengizinkan saya tentu akan mengikuti aturan kurikulum mohon arahan ya Bu Ernie terima kasih langsung Bu ditanggapi Bu Ernie ya Ibu kurikulum lentur yes boleh Bu tapi tetap harus melalui jalur-lalur di dalam penyusunan kurikulum Bu jadi paling tidak SKD kan harus ada untuk memperlakukan itu kesepakatan seperti itu jadi tidak serta merta karena nanti akan meminggukan BAA Bu dalam mengisi dan meng-inputnya seperti itu Bu oh artinya kami kan nanti setelah dari pedoman kami kan ada revisi kurikulum nih di kurikulum kami harus perjelas begitu kah Bu atau bagaimana gimana Bu saya ulang Bu Ernie mudah-mudahan lancar sudah oke kah ini sinyal sudah jelas jelas ya halo Bu Bu Ernie kayaknya Bu Ernie ini masih halo-halo nih udah udah clear Bu Ernie ya udah Bu udah clear Bu Ernie sudah jelaskah Bu Ernie suara Bu Familia belum ada respon oke mungkin Bu Familia bisa mengetiknya di kolom chat kalau boleh oke oke saya ketik di chat baik terima kasih Bu Familia nanti juga akan ini saya konfirmasi ke Bu Ernie oke Pak Bu Ernie boleh satu lagi aja ini tertinggal oke baik sambil menunggu pertanyaan dari Bu Familia silahkan Pak Max ini saya teringat dengan apa yang namanya SKPI adakah di pedoman ini muncul baik Bu Ernie sudah jelas suara saya atau tim yang lain lah kan bukan Pak Aposan Bu Prof Angel Bu Ngia dan Pak eh Bu Ernie ya tidak jelas suara kita terdengar apakah ada yang membahas mengenai surat keterangan pendampingi jasa SKPI Bu Ngia Pak Aposan di akademik di Bu Murni sudah jelas suara saya bagaimana ya di berapa Bu yang menjelaskan tentang SKPI surat keterangan pendampingi jasa adakah tentang SK apa Pak SKPI SKPI surat keterangan pendampingi jasa SK apa SKPI di kolom chat saya tuliskan Bu SKPI baik ya betul Sementara saya jawab yang Ibu semoga terdengar ya Ibu Faham harus apakah program studi harus memperjelas mata kuliah dikonversi untuk MBKM di dalam konversi kurikulum nanti Bapak Ibu karena kami sudah mengikuti BIMTEK baru tanggal 20 dan 21 yang lalu bahwa setiap prodi itu sudah ada di dalam dokumen kurikulumnya program mata kuliah yang ditawarkan untuk MBKM itu Bu jadi setelah ini nanti akan ada surat dari WRI berdasarkan dengan apa yang kami dapatkan di BIMTEK mata kuliah yang ditawarkan di semester setiap semester yang ditawarkan dari setiap program studi untuk MBKM karena pada tahun akademik depan akan dilaksanakan walaupun platformnya tetap dari dikti namun kita harus melaksanakan MBKM mandiri demikian ya Bu Masta ya kita sama-sama kemarin nah seperti itu Bu jadi memang harus ada yang ditawarkan setiap semester bukan berubah-berubah setiap semester tetapi sudah ditawarkan setiap semester seperti itu Bapak Ibu dan ada di dalam dokumen kurikulum kemudian SKPI dibahas di podoman akademik saat ini perubahan SKPI tidak ada kami banyak perubahan signifikan namun hasil dari pertemuan kemarin SKPI itu justru nanti tempatnya dari hasil-hasil seperti sertifikat independen ataupun sertifikat kompetensi yang diikuti oleh mahasiswa itu boleh langsung diakui di dalam SKPI nanti akan diperjelas lagi di dalam pedoman kita yang akan kita highlight pada berikutnya demikian Pak Mak soal SKPI ijin menambahkan saja Bu Ermi Pak Max silahkan Bu Prof Angel ketentuan tentang SKPI itu di dalam pedoman sudah ada di halaman 115 padikan ya bab 10 ya Bu tentang kelulusan mahasiswa ya ini Bu Angel tidak merubah signifikan dengan yang tahun sebelumnya tahun akademik sebelumnya belum kita buat secara signifikan perubahannya tapi intinya berarti itu sudah diatur lanjutannya Pak oke sudah diatur sudah diatur dan tidak ada perubahan yang signifikan seperti yang selama ini ya pertanyaan berikutnya adalah apakah itu sudah tereksekusi dan diberlakukan karena sepengetahuan saya mungkin saya kurang ya mudah-mudahan saya enggak salah saya yang salah itu pernah enggak yang SKPI itu menjadi satu kesatuan namanya surat terang pendamping jasa saat ketika lulusan mengambil atau menerima jasa pernahkah itu kita berikan dan bagian mana karena info yang saya dapat itu dari PKMA pun bingung siapa yang nyadain siapa yang bikin gitu loh mohon pencerahan lah penjelasannya sehingga lulusan kita ke depan ini kalau memang itu menjadi suatu syarat dan memang wajib untuk mereka mendapatkan itu perlu dilakukan makasih oke baik Bu Ernie apakah sudah mendengar jelas boleh dijawab oleh Ibu Eden baik silahkan beliau baru membahas soal berkas SKPI silahkan siapa saya Bu Ernie atau ya Bu Eden oh Bu Eden ya Bu Eden selamat yang saya tahu sampai terakhir ini bahwa berkas atau form SKPI sudah tercetak namun untuk pelaksanaan dan eksekusinya mungkin berproses di Bu Eden di bagian layanan akademik seperti itu Pak mencetak baik Bu Eden silahkan ya sore Bapak Ibu maaf saya melalui punya Gini karena sinyal disini jelek banget Bapak Ibu untuk terkait SKPI itu sudah sekarang prosesnya sudah di SKK Rektor Bapak Ibu kami BAA sudah bisa mencetak namun pengajuannya itu sama dengan pengajuan ijasa Bapak Ibu jadi para lulusan bisa bersurat melalui dekan nama-nama lulusan siapa yang SKPI akan dicetak namun sebelumnya pengisian SKPI yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu diisi mahasiswa melalui AI-nya selalu ada verifikasi dosen PA dan itu sudah proses di AI Bapak Ibu nanti pencetakannya di kami di BAA namun mungkin akan ada info resmi lanjutan nanti dari Ibu Wakil Rektor Ibu Juhan Iva ataupun bagian keuangan bahwa SKPI ini ada biayanya tersendiri Bapak Ibu untuk pencetakannya demikian baik apakah sudah menjawab pertanyaan Pak Max penjelasan dari Ibu Eden ya harapan kita semua mudah-mudahan di eksekusilah supaya selama ini kan kita memverifikasi di AIS terus tapi kok tak kunjung juga datang barang itu Pak Max boleh mungkin diajukan seperti pengajuan yang biasa Pak Max mencetakkan ijazah nama dan ming baik terima kasih atas respon dan jawabannya Ibu Eden Bapak Ibu Pak Kerdip Simbolon apakah ya silahkan Pak ya terima kasih Pak Gun saya juga tertarik dengan diskusi yang sedang berkembang terkait tadi kurikulum dan MBKM semua itu mempercakapkan memang kompetensi lulusan kita gitu mungkin juga bisa apakah seperti itu atau saya juga kurang paham bahwa perkawinan katakanlah penggabungan atau relaksasi daripada kurikulum KKNI dengan MBKM ini atau kebijakan MBKM apakah itu di tingkatan kita atau universitas atau fakultas atau bahkan sampai ke prodi sudah bisa dianggap final atau sudah sukses atau masih ada enggak hal-hal yang belum terjawab di tempat ini atau di fakultas atau prodi-prodi terutama atau bagaimana jadi ini juga perlu tadi Bu Ernie mengatakan beberapa hal ke depan akan ada listing-listing daripada matakulia MBKM yang telah fix di setiap semester tadi beberapa menanyakan apakah bisa diurut mengambil secara berurut semester ganjil-keganjil atau dibuka semua atau terpaksa dibuka karena juga ada jenis MBKM yang tidak bisa diperlakukan seperti kurikulum yang umum ini juga saya kira pertanyaan yang sangat menarik jadi ini apakah pedoman kita ini bisa disempurnakan saya kira apalagi dengan SK yang terbaru dari Kementerian Biti itu memang sangat banyak atau sangat cepat juga ya perubahannya Prof. Bena juga menyebut tadi beberapa hal yang sangat signifikan semua kita mengalaminya jadi memang apa boleh buat memang perbaikan-perbaikan atau revisi atau bahkan menurut Bu Erni tadi secara skala D kan pun SK-nya harus bisa dibuat atau karena tuntutan jadi terpaksa dibuat kalau misalnya secara rektor bisa memakan waktu nah ini perlu kita kaji bersama supaya bisa saja ya karena MBKM kan baru beberapa tahun lah tapi apakah itu beberapa tahun memang sudah terpecahkan permasalahannya atau tertahankan atau mungkin juga bahkan terdiamkan ini perlu kita kaji bersama sesungguh-sungguh artinya memang dikaiti saja kita ada berat-beratnya lah memulai KKNI itu juga 2012 katakan begitu ada juga kesukaran-kesukarannya bahkan polemiknya lah banyak baru kemudian datang kebijakan MBKM ini sudah pasti dia double apa itu ya double muatan lah double komplikasi atau efek-efeknya pasti seperti itu jadi memang kepada arah ini harus kita kasih memang effort yang tinggi ya termasuk revisi dan perubahan revisi dan perubahan mencakup perubahan kebijakan dari dikti yang sangat cepat nah ada satu lagi yang terkait dengan itu dengan hadirnya MBKM memang arahan kompetensi lulusan ke arah mana dia maksudkan sudah jelas tetapi tentang kompetensi lulusan universitas seperti UKI misalnya kan kita juga harus memperhatikan apa yang namanya kemampuan apa namanya organisasi kemahasiswaan atau ormawak atau kepemimpinan gitu lah ya jadi memang kepemimpinan boleh ter bukan terlupakan bisa kan terpinggirkan dengan masuknya MBKM ke kurikulum yang KKNI itu bisa mengurangi memang kesempatan mahasiswa kita untuk berorganisasi atau melatih kepemimpinannya di tingkat kemahasiswa 64 tahun itu karena mereka udah tersebar mendapatkan pengalaman kerja pengalaman sekolah pengalaman segala macam ke berbagai tempat di seluruh Indonesia jadi konsekuensinya itu saya kira memang bisa dia cepat kerja bisa dapat bahkan langsung ditawarin karena udah punya pengalaman tetapi bisa juga kita akan kehilangan para pemimpin karena kita tidak melatih mereka itu kepemimpinan itulah yang saya maksud apakah ini intra digabung dengan ekstra ini atau kemahasiswaan ini apakah ini diakomodasi ke depan maksud saya ke depan tentu dengan perubahan yang sangat cepat ini harus kita pikirkan tidak apa-apalah saya kira perubahan-perubahan bisa jadari setiap tahun dulu karena memang perubahannya sangat cepat saya kira begitu tapi usulnya Pak Max juga bisa masuk akal memang apakah yang tetap-tetap itu yang umum basically general ada dia di universitas lalu yang semua yang berbau teknis ada di tataran katakanlah fakultas atau terutama prodi jadi mungkin kalau demikian bisa saja perubahan ada tapi sedikit jadi yang perubahan banyak memang dalam implementasi dalam fakultas atau dalam prodi nah ke depan saya kira memang perubahan ini akan masih sangat banyak tapi para pemikir ugi terutama para pendidik harus memikirkan itu saya kira ke arah mana ini kompetensi mau ditarik hari ini baru saya sadar memang bahwa pemimpin-pemimpin masa depan boleh disebut kurang kurang dibangun di dalam MBKM atau kurang dibangun dalam KKTI karena memang dia sudah jadi double nah itu barangkali Bu Ernie dan Bapak Ibu semua artinya perubahan dan pemikiran bersama ke depan memang masih harus lebih intensif terutama untuk MBKM yang belum juga mungkin tuntas sekali segala permasalahannya di semua prodi mungkin satu tahun lagi kali ya satu tahun lagi ke depan setahun lagi saya kira boleh dipastikan masalah MBKM dan kurikulum yang pertama saya kira sudah bisa nol atau zero komplain zero masalah dan itulah yang harus dipacu oleh kita semua termasuk para dekan dan para dosen juga membantu para pimpinan di tingkat rektorat saya kira mungkin dari saya ini saya kedar masukkan saja Pak Bun dan Bapak Ibu semuanya terima kasih ya terima kasih Pak Kerdit atas saran usulan dan rekomendasinya atau boleh kita katakan apa ya kritik dan saran juga ya Bu Ernie mungkin bisa menanggapi atau Prof Angel dan Pak Posen dan Bu Nia Bu Ernie ada tanggapan respon atau terima kasih tanggapannya Pak Kerdit terima kasih Pak Gunawan itu memang harus menjadi masukan yang baik ya Pak untuk lebih lagi karena memang saat ini keterlibatan terhadap MBKM dan termasuk kurikulumnya relaksafilnya dikutan diberikan untuk dua tahun ya Pak mulai dari 16 Desember dan per 6 Desember Agustus dan mulai 16 Agustus 5 permen lainnya itu di bekukan di biarkan terima kasih terima kasih masukannya Pak Kerdit mungkin teman-teman yang lain tim pedoman Pak Haposan Bu Angel saya kembalikan ke Pak Gun terima kasih Bu Ernie saya bacakan ini kolom C saya ada tanda merah oh ini mah informasi saja Bapak Ibu silakan untuk mengisi formulir kehadiran yang ada dibagikan di kolom chat Bapak Ibu silakan Pak Moderator sambil menunggu yang lain saya sempat terpikirkan lagi silakan Pak Max Bapak Ibu tim penyusun pedoman kalau kita ingat bahwa statu Tauki yang ditandatangan 17 November 2020 di situ mengatur juga bahwa kekasan atau keunggulan Uki secara universitas adalah Uki sebagai teaching and serving university ini sekian kali lagi saya mengingatkan kita karena tentu kita harus mengakomodir ini di dalam proses tridharma kita yang salah satunya diatur di dalam pedoman ini nah ini mohon Bapak Ibu tim agar bisa dikaji sehingga teaching yang seperti apa surfing yang seperti apa yang memang menjadi keunggulan yang sudah kita torehkan di dalam statuta dulu dulu kita namanya research university tapi karena satu dan lain hal setelah dievaluasi ternyata akhirnya berubah menjadi teaching and surfing yang statuta sekarang sampai 2002 pokoknya visi Uki yang sekarang ini 2030 nah ini sekedar mengingatkan kembali saja Pak Gunawan apapun yang dilakukan secara universitas perlu ada proporsi tertentu untuk bisa menerjemahkan dan ini bisa mengimplementasikan apa yang sudah kita gariskan di dalam statuta kenapa ketika reakreditasi ya mudah-mudahan asesornya nggak sampai ke sana tapi kalau asesor yang memang beneran dia akan tanya di dalam ini Anda Uni Uki sebagai teaching and surfing university yang bisa membedakan dengan utas lain mana buktinya kan begitu mana implementasinya itu aja Pak Gunawan terima kasih baik terima kasih Pak Max Pak Max hanya mengusukkan agar buku pedoman akademiknya mungkin lebih detail membahas itu ya Pak ya tentang aplikasi atau implementasi dari isi statuta kita yang berbunyi apa teaching and surfing university ya Pak ya oke terima kasih Pak Max atas tanggapan usulannya ada Bu Erni Prof Angel Pak Haposan Bungiak dan saya juga kalau dari saya belum ada tanggapan mungkin dari Pak Haposan Bungiak Bu Erni dan Prof Angel apakah mungkin bukunya ini segera mungkin ditambahkan isinya Pak Gunawan saya ikut aja ya karena saya sebenarnya hanya tim penyusun baik tidak punya kewenangan yang memang ini Bu Erni dan Pak Haposan dan Bungiak saya ikut saja dulu baik Bu Erni kita kita tanyakan kita tanyakan dulu kepada Bungiak Erni apakah ada respon mengenai usulan dari Pak Max untuk lebih iya Pak Bu Erni sudah mendengarkan tadi usulan dari Pak Max ya terima kasih Pak Max karena memang dalam waktu dekat memang langsung ada seperti yang diusulkan oleh Prof Bernadette tadi bahwa untuk mengadopsi dan meng-highlight dari Permen 53 Pak akan kita segerakan terima kasih masukannya diingatkan statuta Pak Max Pak Dekan iya Pak Gun sepertinya ada yang diam-diam dari tadi sahabat saya Pak Malin kembali saya minta untuk Pak Malin Pak Malin Henry Kusmale Kepala Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris silahkan Pak Ketua Program Studi Bos Ketua Maaf Pak Max Maaf Ketua bukan Kepala Kalau Kepala penjaminan mutu ya baik Ketua Ya memang berhubungan yang bahasa Terus saja Terus Terima kasih Pak Moderator Bapak Ibu yang dari tim untuk Sosialisasi Pedoman Akademi izin bertanya ada dua poin yang mungkin saya tanyakan saya dari dari kemarin apakah masih ada tes saya mungkin saya terlewat apakah masih ada tes panggilan jiwa atau raga untuk yang pendidikan jadi saya nggak tahu nih saya mungkin saya bisa terlewat tapi mungkin apakah masih ada karena kami diperlu panggil untuk wawancara dan segala macam Keprodi-Keprodinya yang kedua mohon izin ada case yang terjadi di PBI saya nggak tahu di Keprodi lain yang mengatakan secara eksplisit kalau kalau ada apa-apa Keprodi bisa memberi nilai gitu terhadap dengan pemberian nilai ini tidak diatur di dalam Keprodi hanya berdasarkan omongan dari kalau berdulusnya begini saya ngikutinya begini tapi pernah ada case mahasiswa itu dosennya yang bermasalah mahasiswa mendapatkan harusnya didapat A katakanlah tapi karena keterlambatan input nilai dosen disuruh kasih nilai B katakanlah begitu ya tapi saya nggak punya pegangan itu di akademi harusnya ada stated clearly mengatakan bahwa Keprodi memberi nilai B resikolah itu apa bagaimana itu tapi tidak ada itu hanya kebijakan tapi kebijakan kalau nggak punya dasar kita nggak kuat gitu main ngomong-ngomong aja saya secara hukum kayaknya ngacok ini ini sering terjadi yang tidak mungkin dilihat tapi sering terjadi di Keprodi kami ini hal yang yang bermasalah untuk pemberian nilai misalkan secara berhak memberikan nilai B tapi itu lisan saja selama ini saya nggak pernah lihat secara tertulis itu ada apa nggak di pedoman akademik terjadi lagi yang terakhir ini ada alumni yang sudah lama salah di alumni juga dia mengklaim skripsinya kebetulan skripsinya sudah dia kuliah dia sudah selesai dia ijazahnya ada tapi dia waktu apply untuk bekerjaan itu hanya pakai ijazah dan surat keterangan lulus dia skripsinya sorry transcript nilainya belakangan ngambil terus itu data akademi kita ini transcriptnya nggak ada nih untuk nilai apa skripsinya tapi dia sudah lulus nih dia meminta nilai skripsinya ternyata di BAA itu tidak ada terus dia bilang saya dapat saya berdarah-darah memperjuangkan ini tapi ternyata saya nggak bisa memberikan se-ah begitu saja saya mesti siapakah perudinya pada masa itu terus siapakah dosen pemininya dia juga nggak bisa karena katanya bajir macam-macam ini suatu kelemahan buat kita juga untuk dalam pengarsipan data yang saya mohon izin supaya ada semacam kalau ada apa-apa itu ya keperudi juga memberikan akhirnya kami surat-suratan sama BAA BAA juga nggak bisa kasih nilai surat keperudi yang kasih nilai keperudi dari mana lah nilai itu tanya ke fakultas data tidak ada siapa keperudi sebelumnya nggak ngerti juga semuanya serba missing datanya akhirnya ya udah saya bilang silahkan jadi kebijakan perudi tapi menurut saya itu tidak kuat karena kalau kita kasih nilai B sementara dia pinginnya A nggak bisa A saya nggak mau kalau nilai A orang ibu yang saya bagai alumni itu kalau nggak mempersiapkan datanya maksudnya di pedoman itu kalau bisa ada pegangan buat kami ketika ada sesuatu hal yang terjadi seperti ini kami berhak memberikan nilai B itu resiko tapi kami punya aturan yang sudah ada begitu terima kasih silahkan ditanggapi terima kasih Pak Moderator terima kasih Pak Hendrikus Maleh Bu Ernie mungkin mungkin saya akan mengusirkan kembali jadi maksud Pak Maleh ini adalah ada peraturan tertulis tapi belum ada SK-nya begitu ya Pak ya belum ada surat keputusannya yang mensahkan aturan tersebut atau memang atau memang hal-hal yang ini Pak Rodi memberikan nilai B tapi nggak ada aturan nilai B itu tidak ada di aturan tidak ada di pedoman akademik juga nggak ada misalkan ada hal-hal yang terjadi jadi kami nggak punya pegangan nilai B itu berdasarkan lisan aja turun-turun dari zaman bahola itu kayaknya gitu berarti apa namanya kalimat tersebut memang harusnya tercantum di buku pedoman akademik untuk menguatkan nanti pelaksanaannya oleh ketua program studial iya baik oke Bu Ernie tolong ya baik Pak terima kasih ditanggapi saran dari Pak Maleh ya nggak hanya saran Pak karena memang sedang terjadi ada mahasiswa alumni alumni kita tahun lulus tahun 1999 dan menyatakan diri belum mengambil transkrip sementara data di fakultas tidak lengkap demikian dan seterusnya nah agar ini menjadi pengingat bagi kita untuk ditegaskan di dalam pedoman akademik demikian Pak Hendrik supaya ke depan tidak terjadi apa kebimbangan adalah pemberian penilaian karena itu sudah ada data di BAA yang kedua adalah tentang penginputan nilai yang terlambat maka ada instruksi ada pemberitahuan tapi tidak ada di pedoman akademik bahwa Kaprodi berhak memberikan nilai B nah itu mungkin nanti akan menjadi ditegaskan lagi karena saya pun mengalaminya Pak saya memberi mahasiswa itu A saya merasa sudah input nilai tapi ternyata saat itu server kurang baik saya sudah klik simpan tapi dinyatakan bahwa belum saya dinyatakan belum input nilai ini salah siapa akhirnya mahasiswa dipukul rata menjadi B saya adalah dosen yang protes saat itu kiranya ini secara holistik kita perbaiki bersama Pak Hendrikus karena nanti kalau kita saling menyalahkan mungkin tidak menjadi solusi karena kalau dipikir-pikir saya sudah input tapi dinyatakan saya belum input nah ini urusannya di server tapi untuk secara mengikat di dalam pedoman akademik terima kasih Pak kita akan ingat ini dan juga nanti akan diturunkan di dalam pedoman akademik program studi jadi bukan pedoman akademik fakultas tapi pedoman akademik program studi setelah pedoman akademik universitas secara umum maka yang ada adalah pedoman akademik program studi karena tidak ada akreditasi fakultas demikian Pak Hendrikus Male izin-izin jangan sampai mohon izin Pak silahkan jangan sampai kita salah kapra lagi Bu Erni mohon izin ya Pak pedoman akademik yang tadi betul universitas dan nanti akan diturunkan menjadi pedoman prodi itu setuju saya tetapi yang tadi yang dipertanyakan Pak Male itu harus payung hukum yang di atas yang harus memutuskan bukan diturunkan ke prodi yang di bawah di akomodir di bawah enggak jadi harus akademik universitas itu yang menetapkan kalau memang tidak masuk di dalam itu maka nanti semacam SK Rektor paling tidak menetapkan bahwa apabila ada begini-begini maka ke prodi berhak atau mempunyai kewajiban untuk menyamaratakan nilai berapa misalnya betul Pak betul Pak betul saya paham Pak ya perlu tambahan Bu Bu Ernie kalau boleh saya langsung sampaikan pendapat Pak Male kalau di buku panduan akademik yang disebut adalah apa yang disebut seperti ini jika skornya adalah 80 sampai 100 maka dikasihlah nilai A jika skornya 70 sampai 80 dikasihlah skor nilai dikasihlah nilai B atau bobot B itulah bunyi pedoman akademik yang sudah kita baca itu lalu kalau ada lagi B yang lain selain daripada B dengan kriteria yang sudah tentu itu namanya kontradiksi jadi dalam penduan saya kira tidak boleh dia ada yang kontradiktif mungkin maksud Pak Male dasarnya yang tidak ada atau legalnya yang tidak ada tetapi legal yang dimaksud ada boleh saja seperti dikatakan Pak Max itu adalah misalnya keputusan rektor saya kira itu yang menjadi apanya tapi kalau itu dibuat di dokumen pedoman akademik saya kira dia jadi bertentangan dia dengan definisi-definisi kriteria ABCD itu jadi memang harus SK rektor lah kalau mau itu di SK karena apa itu memang sudah case dia kan kalau yang dalam buku pedoman dia tidak case for everything dia forever and for everything untuk semua umum general jadi untuk case-case yang crucial point seperti Pak Male sebutkan memang perlu harus ada kesamaan kesamaan gitu kan jadi perlu ada legalistiknya apakah itu dari Pak Rektor atau warek satu atau dari mana itu barangkali yang dikeluhkan dan itu mungkin sudah bersifat teknis yang seperti yang disampaikan oleh Bu Erni teknis praktis mekanis bukan lagi dia berupa legal apa misalnya konseptual dan sebagainya ideal konseptualnya sudah ada di pedoman buku pedoman tapi kalau yang case-case seperti ini memang itu sensitif tapi seharusnya itu tidak boleh tidak boleh ada dalam akademik seperti itu nah itu namanya tidak boleh ada sebenarnya tapi untuk zaman-zaman tertentu bisa-bisa saja ada nah itu persoalan kan tapi ke depan saya kira itu bisa menjadi tidak ada tapi ternyata bisa saja ada apalagi yang dikatakan Bu Erni itu adalah masalah teknologi misalnya perpindahan dari FIMA kepada AIS belum perpindahannya itu begitu mulus perpindahan dari FIMA misalnya untuk pendaptaran ke AIS dalam akademik setelah masuk semester itu bisa merubah keadaan nah itu semua adalah masalah teknis ya atau lebih dekat itu ke masalah teknis yang bisa diatasi sebenarnya tapi kalau dosen-dosen yang pribadi-pribadi misalnya aneh-aneh atau macam-macam sehingga terjadi case-case yang masa lalu itu seharusnya tidak boleh lagi ada tapi kalaupun begitu tetap saja dibuat legalnya seperti yang dikatakan oleh Pak Male saya kira itu pendapat saya Bu Erni dan Bapak Ibu semuanya terima kasih baik Bu Erni silahkan ada oke Bu Erni setuju oke ini maaf Bapak Ibu satu satu pertanyaan lagi nih ada dari Ibu Erita berikut kata beliau belum tercantum terkait pelaksanaan apakah apakah ada tercantum saya tadi baca belum ada untuk tes jiwa atau panggilan jiwa itu yang pusat untuk pendidikan ada enggak itu kalau enggak ada tolong dicantumkan karena itu sepertinya kami ke produk-produk yang pendidikan ini wajib tapi nanti dikasih link segala macam untuk kami tes-tes jiwa dan raga yang terguncang itu baik Bu Erni mungkin bisa menanggapi mengenai tes panggilan jiwa dan tes berhubungan dengan kejiwaan para Kaprodi bukan Kaprodi Pak oh bukan ya oh Calomasis maaf maaf para Bapak Ibu Kaprodi silahkan Bu Erni adakah sudah adakah tercantum mengenai tes panggilan jiwa ini belum tapi kalau yang Kaprodi PBI ada jiwanya dikit itu nanti kami cantum belum Pak belum belum Pak Henry ya tolong dicantumkan tim yang hebat supaya itu ada nanti kalau enggak ada kami jangan disuruh melaksanakan itu karena enggak ada pedoman yang gitu kami akan protes kepada pihak BPH BHP atau BPH BHP ya juga Pak hubungi jiwa dan roh jadi lucu jadi ketawa baik mawancara-mawancara itu di luar itu juga betul Pak ada mawancara-mawancara di luar itu juga itu gimana ada enggak di akademik supaya kalau memang enggak ada ya enggak ada kalau enggak khusus perlakuan khusus melalui SK rektor betul Pak betul nanti mungkin yang itu betul sangat rizik memang Pak perlu Pak karena ada juga yang di Prodi sudah menyatakan lulus ternyata begitu di SK mahasiswa baru tidak ada seperti itu nah ini mungkin masukan ya masukan yang baik buat kita semua untuk lebih mengingat terima kasih Pak Maren baik Bapak Ibu karena waktu sudah 2 jam lebih 1.4 menit masih ada dari hukum Pak masih ada ya tapi tidak apa-apa Kak Bu Erni rapatnya kita lanjut ya satu satu pertanyaan oke Ibu Ani silahkan saya tidak bertanya Bapak tetapi saya ingin menegaskan bahwa apa yang ditanyakan oleh Bapak Henry Kusmale itu sudah ada surat edarannya dari Bapak Rektor nomor 0726 antanya 14 Juli 2023 tentang bila mana ada dosen yang terlambat memasukkan nilai UAS bukan UTS ya UAS maka diharapkan akan diberikan nilai 65 ini sudah ada surat edaran dari Bapak Rektor ditujukan kepada surat edaran itu judulnya Wawenang Dekan dan Direktur dalam pemberian nilai mahasiswa di lingkungan Universitas Kristen Indonesia itu saja Pak berarti Wawenang Pak Mas itu kalau begitu berarti Pak Max yang memberikan surat edarnya berarti ijin Pak ijin Pak Moderator silahkan langsung kalau case-nya Ibu Ani terima kasih itu sepertinya dia kan harus bertanggung jawab memberikan kepada keproduk-keproduk bagaimana kalau case-nya alumni yang mau ngambil tapi dia nilai tidak ada kebijakan siapa yang mau ngambil siapa yang memberikan nilai ini kalau keprodinya bukan pada masa dia dan dia sudah lama dan itu sering sekali terjadi tahun lalu sampai tahun ini saya sudah 4 orang untuk mengalami menangani kasus-kasus yang untuk nilai-nilai akhirnya nggak punya landasan begitu loh itu masih-masih alumni lama zaman dulu kalah siapa yang memberikan nilai gitu loh untuk nilai seperti itu kan semakin panjang silahkan Bu Ernie menurut saya Pak Male kenapa harus memberikan nilai Pak kita kan punya AIS yang nilainya sudah masuk setiap semester dan herannya dia sudah mengambil ijasa berarti kan sudah lulus segalanya jadi menurut saya Pak ini juga perlu diatur barangkali bukan karena kes-kes yang Bapak alami tetapi untuk hal ini apabila terjadi maka seperti itu nanti mungkin akan dimasukkan di dalam pedoman Pak gitu karena tidak mungkin 2.999 itu belum lama Pak baru itu baru itu kok bisa tidak ada nilainya di AIS kok bisa tidak ada transkripnya kok bisa yang ambil ijasa ada berarti yang gak beres mungkin itu Pak kecuali kalau tahun 70 katanya ternyata belum lahir Pak Male tahun 70 di BAA gak ada Pak Bu Ernie di BAA itu gak ada datanya nilai-nilai yang lain ada misalkan cuma skripnya sama itu gak ada itu yang sering terjadi itu transkripnya ada cuma nilai skripnya yang gak ada semoga ke depan bisa semakin diperbaiki ya Pak Male dalam semua ini di Akademi kita demikian mohon doa dan dukungannya terima kasih terima kasih kepada Ibu Anik yang tadi membajakan nomor suratnya dan tentang isi suratnya ya Bapak Ibu masih adakah yang oke baik Bapak Ibu karena kita sudah menggunakan waktu selama 2 jam lebih 2 jam 23 menit artinya mungkin kita sudah ada sebagian yang sudah lelah dan mungkin akan melanjutkan dengan pekerjaan lain lagi sampai sini saja pertemuan kita hari ini karena kita punya MC saya kembalikan kepada MC silahkan Ibu Jenny baik terima kasih untuk Pak Bina dan sebelum kita mengakhiri terjadah kita pada hari ini kita akan melakukan sesi dokumentasi mohon izin bantuan Bapak Biardo untuk men-screenshot kita ya baik Baik Bapak Ibu semua kita dalam sesi dokumentasi mungkin dimaukan kesediaan hatinya untuk yang belum on-camp Bapak Ibu bisa on-camp ada Ibu ada Ibu pastu yang belum on-camp dan sisanya ada Bapak Robert ada Ibu Fam izin Bapak Ibu jika memungkinkan untuk on-camp baik kita akan mengambil dua sesi dokumentasi yang pertama kita senyum terlebih dahulu menghadap kamera Bapak Ibu saya akan hitung tiga dua satu tahan ya Bapak Ibu pose yang kedua adalah kita langsung sama Uki unggul aduh dilarang sekarang Pak nanti parto ini begini aja Pancasila Pancasila aja oke baik ditahan Bapak Ibu tiga dua satu oke baik terima kasih Bapak Ibu semua koras oh salah Bu Faham saya ini Bu Faham tiga juga nomor tiga ya Bu Angel no 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 boleh gak ini adalah paling aman terima kasih silahkan Bu Jenny oke terima kasih Bapak Ibu makas bantuannya terima kasih juga kepada semua yang telah hadir ada hari ini dengan ini kami melahkiri pertemuan ini dan berharap bahwa informasi yang telah disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua sebelum kita mahiri mari kita berdoa yang dipimpin oleh aku izin milih dari sini ya Bapak Ibu boleh untuk Bapak Kerdit simbolan mohon kesediaannya Bapak Kerdit oke mungkin bisa diwantui dengan Bapak Henry Kusmale untuk menutup kita dalam doa pada hari ini pasti Pak Henry Kusmale baiklah terima kasih Ibu Jenny Bapak Ibu teman-teman yang hebat yang untuk pembuatan pedagaman akademik terima kasih untuk sosial hari ini Bapak Ibu mari kita akhiri dengan berdoa terima kasih Tuhan untuk hari ini kami telah mendiskusikan banyak hal untuk dalam sosial pedagaman akademik Universitas Indonesia Tuhan ada berbagai macam masukan harapan dan imboan-imboan semoga kami berharap ini menjadi langkah-langkah yang nyata untuk bisa diterapkan di UKIP untuk kemajuan Universitas Indonesia dan Prodi-Prodi yang ada di bawah nomor UKIP ini terima kasih Bapak berkatilah semua yang menyelenggarakan acara ini yang menyimpai Ibu Erie dan Tim dan semua anggotanya di dalam pembuatan pedoman Universitas Indonesia ini makatlah semua Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan kami mohon untuk tangan Tuhan senantiasa memberkati UKIP supaya semakin lebih lagi kami melayangi di UKIP ini Tuhan terima kasih Bapak Engkau adalah Tuhan dan guru kami yang hidup yang bertakta selamanya kami memuji memuliakan dan mematuhkan pada sisa hari ini kami mohon berkat Tuhan untuk berkat yang selanjutnya supaya kami tetap berkarya hidup di dalam naungan kasih Tuhan sendiri terima kasih Bapak doa ini kami sangkaikan Tuhan Yesus yang hidup untuk selama ini terima kasih haleluya amin terima kasih untuk Pak Henry Kusmalda telah memimpin doa kita untuk kegiatan terakhir kita baik saya izin mengucapkan terima kasih untuk semuanya selamat sore Bapak dan selamat sore terima kasih Bapak Ibu Tuhan memberkati Pak Gunawan terima kasih Prof Angel semuanya Pak Kedit Pak Dekan terima kasih bye 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 bye